Kotak Brokat Beauty yang berwarna ungu dan sedingin temperamennya. Luan dengan hati-hati membukanya dan dengan lembut membuka kotak brokat itu. Apa yang ditempatkan di dalamnya sebenarnya adalah patung ungu emas yang diukir dengan indah. Orang di patung itu tidak lain adalah Luan. Luan sedang duduk bersila di atas patung, berkultivasi. Lingkungan sekitar jelas berada di hutan bambu. Luan tercengang. Adegan ini sangat familiar. Dia jelas pernah melihatnya sebelumnya. Luan mencoba yang terbaik untuk mengingatnya. Dua napas kemudian, dia tiba-tiba terpana. Dia ingat di mana dia berada. Itu adalah Gunung Langit Gunung Daceng. Itu berada di puncak bagian dalam Gunung Langit Gunung Daceng, tempat dia tinggal. Saat itu, kecantikan yang menemaninya di puncak batin selama beberapa bulan. Tempat tinggalnya tepat di sebelah rumahnya. Namun, Luan selalu berkultivasi di dalam ruangan. Si cantik yang seharusnya tidak bisa melihatnya. Mungkinkah si cantik yang menggunakan persepsinya untuk menyelimutinya dan sering melihatnya berkultivasi? Apakah dia sudah tertarik padanya saat itu? Luan tercengang. Dia memandang kecantikan yang dengan bingung. Si cantik yang tidak memandangnya. Dia seperti orang tua, memperhatikan wanita lain bermain-main. Faktanya, si cantik yang memberi Luan patung ini bukan hanya karena dia perlahan mulai memperhatikan dan menyukainya saat itu, tetapi juga karena itu adalah kenangannya yang paling berharga. Dia telah menyaksikan Luan tumbuh selangkah demi selangkah dan menemaninya. Hari-hari di Gunung Daceng Sky Mountain dan Medicine God Nation adalah hari-hari ketika mereka berdua sendirian. Itu juga saat yang paling membahagiakan baginya. Luan dengan hati-hati menutup kotak brokat itu. Kenangan Gunung Langit Gunung Daceng juga merupakan kenangannya yang paling berharga. Setelah itu, dia membuka kotak brokat wanita lainnya. Liu Yi memberinya tanda. Token ini adalah tanda dari Presiden Kamar Dagang Alkaid. Liu Yi adalah wanita yang sangat pragmatis. Hadiah yang dia berikan kepada Luan adalah Kamar Dagang Alkaid yang telah dia kelola dengan susah payah. Liu Lan memberi Luan aksesori unik dari kota Serigala Hitam, gelang perhatian. Itu adalah aksesori yang bisa digantung di pinggang seperti Leon Tin Giyok. Namun, Luan belum pernah menggunakan hal semacam ini, dan Liu Lan juga mengetahuinya. Itu sebabnya dia berani memberinya gelang hati. Dengan cara ini, Yao Yao dan si cantik yang tidak akan berkonflik. Makna dibalik gelang perhatian sangat sederhana. Dimanapun seseorang penuh perhatian, dia akan teguh. Suang, R hampir berusia 16 tahun-tahun ini. Saat pertama kali mereka bertemu, dia masih anak-anak. Luan hanya bisa menghela nafas betapa cepatnya waktu berlalu. Hadiah Suang, R adalah hiasan kuda cepat yang dia tenun sendiri. Kuda cepat itu sangat mengesankan. Suang, R adalah yang paling bersemangat di antara para wanita ini. Dia pintar dengan tangannya. Menurut Beauty Yang, dia dianggap memiliki bakat dalam berkultivasi. Ada wanita lain, Kong Yan. Menutup kotak brokat Suang R, Luan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu di mana Kong Yan sekarang. Dia tidak memiliki perasaan romantis apapun terhadap Kong Yan, tapi Kong Yan memang orang yang sangat penting baginya. Baju baru pertama dalam hidupnya diberikan kepadanya oleh Kong Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Kong Yan juga sangat baik padanya dan banyak membantunya di akademi. Sejak mereka berpisah di kota Danau Ungu, tidak ada kabar tentang Kong Yan. Tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Luan sangat jelas tentang betapa kuatnya harga diri Kong Yan. Mungkin karena tekanan dari para wanita inilah dia tidak kembali dalam waktu yang lama. Menarik nafas dalam-dalam, Luan menoleh untuk melihat kotak brokat terakhir. Itu juga kotak brokat yang dia tidak berani buka, kotak brokat Yang Mu. Hari itu, dia berbicara panjang lebar dengan Yang Mu. Mereka jelas-jelas sudah membicarakan hubungan mereka berdua. Tapi malam itu, dia melakukan hal seperti itu dengan si cantik Yang. Ada perbedaan besar antara membicarakannya dan benar-benar terjadi. Hal itu menyebabkan hubungan mereka berdua menjadi dingin sampai ke dasar. Luan mengambil kotak brokat dan dengan lembut membuka garis luarnya. Membuka kotak brokat, yang masuk ke matanya adalah teknik surga tingkat kedua. Luan tercengang. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengingat teknik surga ini dengan sangat jelas. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yang Mu. Keduanya pergi ke toko yang sama dan menyukai teknik surga ini pada saat yang bersamaan. Tapi itu direnggut oleh Yang Mu. Dia selalu menyimpan teknik surga ini. Teknik surga tingkat kedua secara alami tidak berguna untuk situasi saat ini. Tapi Luan tetap mengambil buku itu dan dengan lembut membaliknya. Namun, ketika dia membuka halaman pertama, dia menemukan sebuah surat di dalamnya. Luan tercengang. Dia meletakkan buku itu, membuka hati, dan melihat isinya. Luan, aku tidak akan pernah bisa memperlakukanmu sebagai orang yang lebih tua. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang aku di dalam hatimu, aku hanyalah seorang wanita yang mencintaimu. Sekalipun hal itu tidak mungkin terjadi di antara kita, meskipun kita tidak mengucapkan sepatah kata pun, aku lebih suka menyimpan harapan terakhir ini. Jika aku beruntung, kamu masih bisa memperlakukanku sebagai wanita seperti dulu, itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan bagiku. Isi suratnya sangat sedikit, namun setiap kata ditulis dengan tangan gemetar. Terlihat jelas yangmu sangat kesal saat menulis surat ini. Menguasai, sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping Luan. Pergi dan bicaralah dengan Muir. Luan terkejut, dan menoleh untuk melihat kecantikan yang di sampingnya. Emosi si cantik yang sangat tenang. Pada awalnya, dia sangat menentang Luan dan putrinya. Belakangan, dia tahu bahwa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Setelah putrinya sangat jatuh cinta pada Luan, dia tidak lagi menghentikan mereka. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi batu sandungan putrinya. Dia tahu betul betapa sakitnya putrinya. Hari-hari ini, dia mengasingkan diri di kota Danau Ungu. Dia tidak pergi kemanapun dan tidak melihat siapapun. Dia berkultivasi seolah hidupnya bergantung padanya. Bahkan setelah menerobos ke master langit tingkat tujuh, dia tidak berhenti. Melihat mata memohon dari si cantik yang, Luan mengangguk sedikit. Dia berdiri dan memandang Yangmu di kejauhan. Yangmu juga sepertinya merasakan tatapan Luan dan menoleh ke arahnya. Luan menunjuk ke ruang kosong di kejauhan. Yangmu mengangguk ringan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada wanita di sekitarnya, dia berjalan ke kejauhan. Dengan sangat cepat, Luan dan Yangmu berjalan berdampingan. Mereka berdua sendirian lagi, tapi situasinya benar-benar berbeda. Keduanya berjalan lama tanpa berbicara. Saat mereka berdua hendak memasuki hutan, Luan akhirnya berbicara. Dia menoleh untuk melihat Yangmu dan berkata, Nonamu. Yangmu berhenti dan memandang Luan, diam-diam menunggu sesuatu. Nonamu, hubungan kita tidak akan berubah. Luan memandang Yangmu dan berkata dengan serius, bagaimana keadaannya di masa lalu, bagaimana keadaannya di masa depan. Biarkan Alam mengambil jalannya dan tidak terpengaruh oleh hal lain. Mendengar ini, Yangmu sangat gembira. Gunung yang selama ini menekan hatinya akhirnya lenyap. Dia menghela nafas lega dan menatap Luan dengan senyum cerah. Melihat senyuman Yangmu, Luan juga menghela nafas lega. Dari awal perjamuan hingga sekarang, dia belum pernah melihat senyuman Yangmu. Kali ini, dia akhirnya melihatnya. Tapi aku tidak ingin kamu memanggilku nonamu lagi. Yangmu mengerutkan kening dan berkata dengan genit, kita semua berasal dari keluarga yang sama. Caramu memanggilku nona terlalu jauh. Saya mendengar kakak Liu Yi berkata bahwa Anda setuju untuk memanggilnya adik Yi. Aku juga ingin mengubah caraku memanggilmu. Luan terkejut. Dia setuju dengan perubahan alamat Liu Yi. Tapi sekarang, bahkan jika dia melihat Liu Yi, dia kebanyakan memanggilnya kakak Yi. Gelar Little Sister Yi masih dalam proses pelatihan. Lalu apa yang harusku katakan? Luan bertanya. Kamu sudah menyebut kakak Liu Yi sebagai adik Yi. Jika aku menggunakan ini lagi, itu akan bertentangan. Yangmu berpikir sejenak dan berkata, kamu bisa memanggilku Muer. Begitulah ibuku memanggilku Muer. Luan mengatakannya dua kali di dalam hatinya. Nama ini lebih mudah untuk diucapkan. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, Muer. Yangmu tersenyum bahagia dan menunjuk ke dada Luan. Dia cemberut dan berkata, kamu harus memperlakukanku sebagai adik perempuan sekarang. Jangan perlakukan aku sebagai kakak perempuan atau apapun. Apakah kamu mendengarku? Oke, Luan mengangguk lagi. Melihat Yangmu kembali seperti pertama kali bertemu dengannya, dia juga sangat senang. Di kejauhan, kelima wanita itu tersenyum saat melihat mereka berdua. Yangmu selalu berada dalam situasi paling canggung di keluarganya. Jika dia dapat meningkatkan hubungannya dengan Luan dan kembali seperti dulu, maka masalahnya akan terselesaikan sepenuhnya. Tidak akan ada masalah lagi. Setelah lama mengobrol dengan Yangmu, mereka berdua kembali ke kerumunan. Luan dengan hati-hati memasukkan semua hadiah wanita ke dalam cincinnya. Hadiah-hadiah ini adalah hal terpenting baginya. Dia pasti tidak bisa kehilangan mereka. Larut malam, para wanita lainnya bersiap untuk pergi. Hanya Yao dan si cantik yang yang tersisa. Luan juga jarang mendapat istirahat malam. Namun, sebelum wanita lain pergi, mereka semua memandang Luan dengan mata penuh arti. Terutama Liu Yi, dia bahkan menggoda Luan. Master Tabib, jangan melelahkan dirimu. Kalau tidak, aku akan menertawakanmu. Wajah Luan memerah. Wajah Yao dan si cantik yang sama. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan Yangmu dengan nakal menjulurkan lidahnya pada si cantik Yang. Jelas sekali bahwa ikatan di hati mereka telah terlepas sepenuhnya. Akhirnya, empat wanita lainnya meninggalkan tempat ini, hanya menyisakan dua wanita cantik, Yao dan Yang. Luan berbalik dan memandang kedua wanita itu. Saat ini dia bukan lagi seorang anak-anak, melainkan seorang pria dewasa sejati. Di depan kedua istrinya, dia tentu tidak akan malu atau malu. Kita juga harus istirahat, kata Luan. Mendengar perkataan Luan, kedua wanita itu saling berpandangan. Wajah mereka menjadi semakin merah. 1292. Keesokan harinya, jurang neraka. Luan kembali ke jurang neraka di pagi hari. Namun, sebelum kembali ke Abyss of Hell, dia terlebih dahulu pergi ke kota Eaglesi. Pada malam dia pergi, dia membawa Wang Wen keluar dari jurang neraka terlebih dahulu. Kalau tidak, dengan kekuatan Wang Wen, dia mungkin terbunuh di jurang neraka. Setelah menemukan Wang Wen, Luan bertanya, apakah kamu yakin ingin kembali ke jurang neraka? Ketika Wang Wen mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia menundukkan kepalanya dan mengatupkan giginya. Sebenarnya, dia bisa saja pergi jauh. Kekuatannya sebagai guru surgawi tingkat 4 sudah cukup untuk memastikan bahwa dia dapat menjalani kehidupan yang baik di negara kecil. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia belum membalaskan dendam orang tuanya, dia tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Saya ingin melihat mayat Su So Kuan dengan mata kepala sendiri. Wang Wen mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Dia mengatupkan giginya dan berkata, sebelum klan Su dihancurkan, aku tidak akan pergi. Melihat penampilan Wang Wen, Luan terkejut. Matanya dipenuhi kebencian, benar-benar menakutkan. Luan juga ingin membalas dendam. Namun, dia tidak mau menunjukkan emosinya di wajahnya. Ayo pergi, kata Luan. Dia membuka susunan teleportasi dan kembali ke jurang neraka bersama Wang Wen. Dengan adanya Wang Wen, memang ada beberapa manfaat. Dengan cara ini, Luan tidak perlu menyelidiki klan Su secara pribadi. Wang Wen punya banyak koneksi di sini. Dia sangat akrab dengan beberapa orang yang lebih lemah dan sok tahu. Setelah Luan duduk bersila dan berkultivasi selama dua jam, Wang Wen kembali ke halaman bobrok. Luan keluar dari kultivasinya. Dia membuka matanya dan bertanya, bagaimana kabarnya? Orang-orang dari empat klan sudah mulai curiga satu sama lain. Wang Wen terengah-engah. Namun, dia dengan bersemangat berkata, mereka tidak dapat menemukan pembunuhnya. Namun, mereka mampu membunuh Gao Wei. Klan Su sangat marah dengan tiga klan lainnya. Mereka menginginkan penjelasan. Tiga klan lainnya tentu saja tidak akan mentolerir fitnah klan Su. Kini, keempat marga tersebut sedang bertengkar. Meski tiga klan lainnya juga saling curiga, klan Su memang terisolasi. Ketika Luan mendengar ini, dia mengangguk. Jika itu masalahnya, maka yang harus dia lakukan selanjutnya adalah tidak mengambil tindakan terhadap klan Su. Sebaliknya, dia harus memikirkan cara untuk membuat keempat klan saling membunuh. Dengan cara ini, kesulitannya akan berkurang. Sparring adalah semacam pengalaman, begitu pula cara melakukan sesuatu. Luan bertanya pada Wang Wen, apakah ada cara untuk membuat keempat keluarga saling bertarung? Wang Wen tertegun dan segera mengerti maksud Luan. Dia segera menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Dia memikirkannya dengan sangat serius. Setelah memikirkannya selama setengah cangkir teh, dia akhirnya memikirkan sesuatu. Matanya berbinar, dan dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, Ya, ada jalan. Apa itu? Luan bertanya. Keluarga Wang memiliki harta yang selalu diinginkan keluarga Su. Mereka bahkan berulang kali mengancam mereka di depan umum. Wang Wen dengan cepat berkata, Itu adalah keterampilan ilahi penyerap jiwa keluarga Wang. Seni ilahi penghisap jiwa. Luan mengerutkan kening. Nama itu sepertinya tidak bagus. Dia bertanya, Apa itu? Ini adalah semacam metode kultivasi yang dapat mengembangkan indera ketuhanan seseorang. Metode ini menghususkan diri dalam menyerap indera ketuhanan orang lain untuk mengkultivasi diri sendiri. Wang Wen segera berkata, Menumbukan indera ketuhanan memungkinkan seseorang menggunakan serangan indera ketuhanan dan juga dapat mengeluarkan ilusi. Keluarga Wang selalu mendominasi kota utara dengan serangan indera ketuhanan. Jika seni ilahi penghisap jiwa mereka dicuri, keluarga Wang pasti akan mengambilnya kembali dengan cara apapun. Menyerap akal ilahi orang lain. Luan mengerutkan kening. Benar saja? Itu adalah teknik khusus lainnya. Sepertinya ada banyak teknik khusus di jurang neraka. Keluarga Wang juga segera memasukkan daftar pemusnahannya. Apakah kamu tahu di mana seni ilahi penghisap jiwa keluarga Wang disembunyikan? Luan bertanya. Aku tidak tahu. Wang Wen menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mengetahui hal yang sangat rahasia? Namun dia segera berkata, Namun, semua anggota inti akan mempelajari seni ilahi penghisap jiwa ini, termasuk dua tuan muda dan seorang wanita muda dari keluarga Wang. Jika Anda menangkap salah satu dari mereka, Anda dapat memaksa mereka untuk menulis seni ilahi penghisap jiwa. Luan memikirkannya. Ini memang sebuah cara. Dia berkata kepada Wang Wen, tetapi sekarang situasinya sangat kacau. Setiap keluarga pasti akan menjaga juniornya dengan baik untuk menghindari kecelakaan. Saya khawatir saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ini sederhana. Serahkan padaku. Wang Wen dengan cepat berkata, Saya telah melihat dua tuan muda keluarga Wang. Saya tahu sampah macam apa mereka. Kedua orang ini menganggap dirinya berbakat dan tidak takut pada apapun. Saya punya cara untuk memancing mereka keluar. Kamu harus memancing mereka keluar kota. Luan berkata lagi, Saya tidak akan melakukannya di kota utara. Aku tahu. Wang Wen menganggup penuh semangat dan berkata, Saya akan memancing mereka keluar kota. Tunggu di sini untuk kabar baik saya. Setelah mengatakan itu, Wang Wen segera berlari keluar pintu. Luan melihat sosok Wang Wen yang pergi dan sedikit bingung. Apakah semudah itu memancing mereka keluar kota dalam situasi seperti ini? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah Wang Wen meninggalkan Luan, Dia segera sampai di jalan yang panjang. Ada banyak pedagang asongan yang menjual barang-barang murah di jalan panjang. Hal-hal ini mungkin berharga di negara kecil atau menengah di luar. Namun, di tempat ini, Itu benar-benar sebuah warung pinggir jalan. Tidak ada yang mau melihatnya lagi. Namun, Para pedagang asongan ini tetap berjualan karena hanya itu satu-satunya cara mereka mencari nafkah. Mereka bukan guru surgawi tingkat enam tetapi mereka masih perlu makan. Meskipun mereka dapat merampok orang lain di malam hari, Tidak mudah bagi mereka yang memiliki tingkat kekuatan paling rendah untuk bertahan hidup. Mereka hanya bisa mengandalkan ini untuk mencari nafkah. Faktanya, jumlah orang yang meninggal di jurang neraka jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang masuk secara sukarela. Alasan mengapa keseimbangan bisa dipertahankan adalah karena keempat kerajaan akan melemparkan para penjahat ke sini. Wang Wen telah berada di sini selama setahun dan sangat akrab dengan orang-orang jahat ini. Orang-orang ini sangat berani. Selama bisa mendapat manfaat, mereka rela melakukan apa saja. Big Melon, apakah kamu ingin mendapat uang? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang seorang pedagang yang berteriak di pinggir jalan, menyebabkan dia menoleh untuk melihat. Big Melon melihat bahwa itu adalah Wang Wen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Wen kecil, kita tahu latar belakang satu sama lain. Apakah kamu pikir aku tidak tahu berapa banyak uang yang tersisa? Uang apa yang bisa saya peroleh dari Anda? Bukan dariku, dari keluarga Wang. Wang Wen segera berkata, ini bisnis besar. Apakah kamu ingin melakukannya? Melon besar tercengang. Dia tidak menyangka itu ada hubungannya dengan keluarga Wang. Dia bahkan tidak bertanya apa itu dan langsung menganggup dan berkata, lakukan. Satu jam kemudian. Berita kemunculan si pembunuh sekali lagi menyebar ke seluruh kota utara. Dikatakan bahwa si pembunuh muncul 600 mil di utara kota. Keuntungan terbesar dari orang-orang seperti Big Melon adalah jumlahnya yang banyak. Sangat sulit untuk menemukan sumber berita tersebut. Setelah empat keluarga besar menerima kabar tersebut, mereka langsung pindah. Bagaimanapun, berita terakhir kali akurat. Kali ini, mereka semua ingin melihat orang seperti apa dia. Para leluhur dari setiap keluarga bahkan secara pribadi memimpin sebuah tim. Namun, setiap keluarga meninggalkan dua guru surgawi tingkat 7 di kota. Melihat orang-orang dari empat keluarga besar terbang keluar kota, wajah Wang Wen menunjukkan senyuman. Tidak lama kemudian, berita lain dengan cepat menyebar ke seluruh kota utara. Kecepatan penyebaran berita hanya setengah jam. Dikatakan bahwa si pembunuh juga terlihat di selatan kota. Namun, mustahil bagi orang-orang dari empat keluarga besar yang telah pergi untuk mendapatkan berita ini. Untuk mencegah si pembunuh melarikan diri dan demi alasan keamanan, delapan guru surgawi tingkat 7 yang tersisa dari empat keluarga besar pindah bersama dan menuju ke arah selatan kota. Pada titik ini, empat keluarga besar di kota utara hampir kosong. Hanya guru surgawi tingkat 6 yang tersisa. Namun, mereka tidak khawatir. Pada siang hari, pembunuhan tidak diperbolehkan di kota. Dengan jaminan orang-orang dari istana tuan kota, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Wang Wen segera kembali ke halaman Luan yang rusak. Faktanya, Wang Wen tidak perlu mengatakan apapun. Luan juga tahu apa yang terjadi. Dia bisa merasakan guru surgawi level 7 yang terus-menerus terbang di langit. Di seluruh kota, selain istana tuan kota, tidak ada guru surgawi tingkat 7 lainnya. Menghadapi kota seperti itu, Luan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Apakah kamu tahu di mana keluarga Wang berada? Luan bertanya. Aku tahu. Wang Wen segera berkata, orang-orangku diam-diam mengikuti mereka. Kedua tuan muda keluarga Wang sekarang bersama di rumah bordil. Bordil. Luan tertegun sejenak sebelum sedikit mengernyit. Dia belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya dan tidak mau pergi. Dia bahkan tidak mau mengambil satu langkah pun. Dia tidak menyangka akan ada rumah bordil di jurang ngeraka. Dari mana asal wanita di rumah bordil itu? Mungkinkah mereka semua adalah guru surgawi? Tidak bisakah kita memancing mereka keluar? Luan tidak mau berpikir terlalu banyak dan bertanya. Melihat tatapan menjijikan Luan, Wang Wen tidak berani menentang keinginan Luan. Setelah berpikir keras, dia menganggup dan berkata, Ya, saya akan pergi sekarang. 1293 Seperti yang Luan pikirkan, para wanita di rumah bordil semuanya adalah guru surgawi. Di seluruh jurang ngeraka, tidak ada orang yang bukan guru surgawi. Namun, semua wanita di rumah bordil itu lemah. Yang terlemah adalah guru surgawi tingkat 3, yang terkuat adalah guru surgawi tingkat 5. Kadang-kadang, mungkin ada guru surgawi level 6. Namun, para wanita dari guru surgawi level 6 berada di sana bukan untuk mendapatkan uang, melainkan untuk bermain. Memikat dua pria bejat keluar dari rumah bordil tidaklah mudah. Satu-satunya kemungkinan adalah ada lebih banyak wanita cantik di luar rumah bordil. Yang tidak diharapkan Luan adalah Wang Wen secara pribadi akan mengambil tindakan. Pentingnya balas dendam dalam hati Wang Wen jauh melebihi imajinasi Luan. Wang Wen masuk ke rumah bordil, berpakaian bagus, dan menemukan dua tuan muda dari keluarga Wang. Dia berjalan melewati mereka. Wang Wen bukanlah gadis rumah bordil, temperamennya berbeda dengan gadis rumah bordil. Dia bahkan menunjukkan sedikit kepolosan. Aroma ini hanyalah senjata yang menarik perhatian dua tuan muda keluarga Wang. Benar saja, di bawah rayuan Wang Wen, kedua pria itu segera melepaskan wanita di pelukan mereka, dan dengan cepat mengejar Wang Wen. Wang Wen dengan cepat berlari keluar dari rumah bordil, berlari ke gang samping. Melihat ini, kedua pria itu saling berpandangan dan tersenyum. Kemudian, mereka segera berlari menuju gang yang kosong. Mau atau tidak wanita ini, selama dia memasuki gang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kedua pria itu adalah Master Surgawi Level 6, mengejar Master Surgawi Level 4 Wang Wen semudah membalikkan tangan. Namun, keduanya tidak terburu-buru. Melihat Wang Wen berlari dengan panik, keduanya menjadi semakin tertarik. Sampai mereka memasuki gang yang paling dalam, Wang Wen yang berlari di depan mereka berubah menjadi pertigaan dan menghilang. Keduanya secara bersamaan gemetar, dan tiba-tiba berdiri diam. Auranya telah menghilang. Aura wanita ini sebenarnya telah menghilang. Atau lebih tepatnya, mereka kehilangan persepsi terhadap lingkungan sekitar. Pria yang dikendalikan oleh tubuh bagian bawahnya tidak dapat berpikir, tetapi ketika mereka bangun, semuanya sudah terlambat. Mereka ingin berbalik dan berlari, dan ingin berteriak minta tolong, tetapi ternyata mereka terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Setelah itu, sesosok tubuh muncul di gang tanpa peringatan apapun. Seolah-olah sosok ini disatukan, memberikan perasaan yang sangat ilusi. Itu adalah Luan. Apakah kamu dari klan Wang? Luan bertanya. Kemudian, keduanya merasa bisa menggerakkan rahangnya. Mereka buru-buru berteriak, ya, saya Tuan Muda tertua keluarga Wang. Apa yang Anda inginkan? Setelah mendapat konfirmasi, Luan tidak langsung membunuh mereka, tetapi berbicara kepada mereka berdua, saya akan memberi kalian berdua kesempatan untuk hidup. Serang saya dengan kesadaran spiritual Anda, jika Anda memiliki kemampuan untuk menyakiti saya, maka kamu bisa melarikan diri secara alami. Keduanya menatap kosong satu sama lain. Mereka tidak menyangka pihak lain akan mengatakan hal seperti itu. Kekuatan pihak lain jelas merupakan kekuatan dari guru surgawi tingkat tujuh. Jika mereka bertarung langsung, mereka pasti bukan tandingan pihak lain. Namun, serangan di fine sense berbeda. Meskipun perasaan ilahi dari guru surgawi tingkat tujuh sangat kuat, itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Keduanya saling memandang dengan ekspresi kejam. Mereka segera menoleh untuk melihat Luan. Setelah menyerap kesadaran begitu banyak orang, kesadaran mereka jauh lebih kuat daripada kesadaran guru surgawi tingkat enam biasa. Segera, mata kedua orang itu menjadi dingin, dan tiba-tiba, dua serangan kesadaran spiritual yang menakutkan menyerang laut kesadaran Luan. Bang, bang. Dua riak muncul di ruang gelap, dan dua serangan kesadaran spiritual dengan lancar memasuki laut kesadaran Luan. Faktanya, dengan kekuatan mereka berdua, mereka bahkan tidak bisa masuk. Luanlah yang bisa membuka jalan untuk dua serangan itu. Namun, kedua orang di kejauhan memandang Luan dengan mata penuh harap. Baru saja, serangan terkuat mereka pasti bisa mempengaruhi pihak lain. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya menemukan bahwa mata pihak lain tidak berubah sama sekali. Jika mereka harus mengatakan sesuatu, maka itu adalah kekecewaan. Ya, mata Luan memang sangat kecewa. Setelah dua serangan kesadaran spiritual ini memasuki lautan kesadarannya, belum lagi menyebabkan ancaman pada asalnya, bahkan jika Luan tidak bertahan, mereka akan hancur total dan menghilang dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas. Serangan kesadaran spiritual kedua orang ini, agak terlalu lemah. Luan awalnya menantikan beberapa pengalaman dalam serangan kesadaran spiritual, tapi sepertinya itu tidak mungkin sekarang. Dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tubuh kedua orang itu terbakar api. Mereka menghilang sepenuhnya tanpa ratapan. Mungkin, jika dia ingin mengembangkan kekuatan kesadaran spiritual, dia hanya dapat menemukan guru surgawi tingkat tujuh dari keluarga Wang. Saat ini, Wang Wen, yang berada di sudut gang, dengan cepat berlari keluar. Dia melihat semua yang terjadi tadi. Kedua orang dari keluarga Wang dibunuh langsung oleh Luan, yang tidak disangka Wang Wen sama sekali. Namun sesuai kesepakatan dengan Wang Wen, Luan tidak membakar cincin luar angkasa kedua orang tersebut, melainkan langsung menyerahkannya kepada Wang Wen. Ini adalah hadiah untuk orang lain, dan Luan tentu saja tidak akan menyukai hal-hal ini. Bantu aku memeriksa reaksi keluarga Wang. Sebaiknya kamu bisa menemukan cara untuk memancing guru surgawi tingkat tujuh keluarga Wang keluar kota. Aku ingin mencoba bertarung dengan mereka, kata Luan. Wang Wen sangat senang setelah menerima cincin itu. Dia segera menganggup dan berkata, Oke, saya akan segera melakukannya. Juga. Luan melanjutkan, Jangan lakukan hal seperti ini lagi di masa depan, dan jangan memakai pakaian seperti itu. Setelah mengatakan itu, Luan pergi dan menghilang ke dalam gang. Hanya Wang Wen yang tersisa berdiri di gang. Dia sebenarnya tidak pergi. Setelah sekian lama, Wang Wen akhirnya pindah. Dia mengencangkan kerahnya yang terbuka, lalu mengeluarkan mantel besar dari cincin dan mengenakannya. Dia mengikat dirinya erat-erat, dan kemudian dengan cepat menghilang di gang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Malam itu, ketika orang-orang dari keluarga Wang mencari ke seluruh kota tetapi tidak dapat menemukan kedua putra mereka, mereka sangat marah. Keluarga Zu kehilangan dua putra, tapi setidaknya mereka masih memiliki satu. Keluarga Wang kehilangan dua putra, dan mereka tidak lagi memiliki putra. Kemarahan kepala keluarga Wang bahkan lebih besar daripada kemarahan keluarga Zu. Bos, mungkinkah keluarga Zu yang melakukannya? Seseorang berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar dari orang-orang di bawah bahwa seseorang melihat dua tuan muda dibujuk oleh seorang gadis rumah bordil yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Zu. Apa? Kepala keluarga Wang, Wang Che, segera menamparkan meja, dan seluruh meja langsung hancur. Dia berteriak keras, apakah ini benar? Orang-orang kami hanya mendengar ini dari orang-orang rumah bordil, dan kami juga mencoba menyelidikinya. Orang itu berkata, tetapi di rumah bordil, tidak ada yang akan memperhatikan hal lain. Saya khawatir hasilnya tidak mungkin ditemukan. Setelah mendengar ini, Wang Che mengepalkan tangannya dan berkata, keluarga Zu selalu menginginkan, seni ilahi penyerap jiwa, kami untuk melengkapi, serangan racun langit yin mereka. Serangan racun yin langit, menyerap yin ki seorang wanita, dan, seni ilahi penyerap jiwa, saling melengkapi. Mereka memang yang paling mencurigakan. Tapi, bagaimanapun juga, kami tidak punya bukti. Orang lain mengerutkan kening dan berkata, jika kita pergi ke keluarga Zu seperti ini, mereka pasti tidak akan mengakuinya. Ketika saatnya tiba dan kita bertarung di kota, orang-orang penguasa kota pasti akan turun tangan. Mendengar kata, rumah tuan kota, hati semua orang tenggelam. Penguasa kota adalah guru surgawi tingkat delapan, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menantangnya. Semua orang memandang Wang Che. Mereka tahu bahwa kedua putra Wang Che hilang, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Salah satu dari mereka berkata, mengapa kita tidak meminta keluarga Zu untuk keluar dan berbicara, dan mencari tahu apa yang terjadi. Kami juga telah memasukkan orang ke dalam keluarga Zu, dan sekarang mereka sedang menyelidikinya. Kirim orang keluar kota untuk mencari, mungkin kedua tuan muda itu masih berada di luar kota. Setelah mendengar saran ini, semua orang mengangguk. Hanya ini yang bisa mereka lakukan saat ini. Wang Che menarik napas dalam-dalam. Orang lain tidak boleh cemas, tetapi dia harus cemas. Dia segera berkata, sekarang kirim orang ke keluarga Zu dan dua keluarga lainnya. Beritahu mereka bahwa saya mengundang kepala keluarga mereka untuk makan malam di restoran Yuan Siang di kota. Kemudian, Wang Che segera menoleh ke pria di sebelah kanannya dan berkata, Wang Meng, pergilah keluar kota dan cari dengan cermat. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka melihat Wang Meng. Wang Meng adalah adik laki-laki Wang Che, dan orang paling berkuasa kedua di keluarga Wang. Kekuatannya berada pada tahap akhir level tujuh. Hingga saat ini, Wang Meng belum menikah, dan belum memiliki seorang putra. Dia hanya fokus pada kultivasi, dan bisa dikatakan seorang fanatik seni bela diri sepenuhnya. Banyak orang mengatakan jika bos dan Wang Meng bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Wang Meng tentu saja tidak akan menolak dan tidak akan terlalu memikirkannya. Bagi Wang Che, tidak peduli kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia tidak akan takut, dan jika dia benar-benar menghadapi bahaya, itu akan membuatnya lebih bersemangat. Hati-hati, Wang Che berkata dengan suara yang dalam, hari ini, kami tidak menemukan pembunuhnya di utara dan selatan kota. Jika Anda bertemu dengannya, Anda dapat segera mundur. Wang Che tidak kehilangan akal sehatnya dan sangat memperhatikan Wang Meng. Namun, mata Wang Meng menjadi dingin, dan dia berkata dengan serius, Kakak, jika aku benar-benar bertemu dengannya, aku pasti akan menangkapnya hidup-hidup untukmu. 1294 Di kota utara, Luan tidak berani menyebarkan persepsinya ke seluruh kota. Jika dia melakukannya, orang lain juga akan merasakan keberadaannya dan tidak ada bedanya dengan menyerah. Dia hanya bisa menunggu seseorang menyebarkan persepsinya untuk menutupi seluruh kota sebelum dia bisa mendeteksi kekuatan pihak lain. Misalnya sekarang, aura yang kuat terbang keluar dari langit dan langsung keluar kota tanpa ada penyembunyian apapun. Luan sedikit mengernyit. Aura ini jelas merupakan aura guru surgawi tingkat 7, dan juga seorang guru surgawi tingkat 7 akhir. Tidak hanya itu, dalam waktu singkat ini, kekuatan orang ini pasti tidak lemah di antara level 7 akhir. Meski satu orang keluar kota, Luan tidak bertindak gegabuh. Dia masih duduk bersila di dalam rumah dan berlatih. Setelah sekitar setengah jam, tiba-tiba Wang Wen dengan cepat kembali ke halaman yang rusak dan membuka pintu Luan. Wang Wen hendak berbicara ketika dia melihat Luan, tetapi ternyata dia bahkan tidak tahu apa nama Luan. Dia hanya bisa berkata, Wang Meng dari keluarga Wang pergi ke luar kota. Luan membuka matanya dan memandang Wang Wen, berkata, apakah ada berita lagi? Iya. Wang Wen segera menganggup dan berkata, kepala keluarga Wang, Wang Che, mengundang kepala tiga keluarga lainnya untuk makan siang. Adik laki-laki Wang Che, Wang Meng, pergi ke luar kota untuk mencari keberadaan kedua putra Wang Che. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit dan bertanya, kamu pergi sendiri? Iya sendiri. Wang Wen menganggup dan berkata, orang-orangku berkata begitu. Wang Meng terkenal sebagai seorang fanatik seni bela diri. Dia selalu bertarung sendirian, bahkan Wang Che tidak pernah bekerja sama dengannya. Mata Luan sedikit menyipit. Tubuhnya yang tadinya duduk bersila akhirnya bergerak. Dia bangkit dari tempat tidur dan berkata kepada Wang Wen, saya akan keluar kota. Lindungi dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, sosok Luan langsung menghilang dari rumah yang rusak tanpa menimbulkan suara apapun. Wang Wen melihat Luan menghilang dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Luan pasti pergi mencari Wang Meng. Dia terlihat lebih muda darinya, tapi dia tidak ragu untuk bergerak. Namun kehebatan Wang Meng adalah salah satu yang terkuat di kota utara, bahkan kepala tiga keluarga lainnya pun harus mewaspadainya. Serangan indera spiritualnya dapat digambarkan sebagai serangan yang saleh, bisakah Luan benar-benar melakukannya? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 100 mil sebelah utara kota, Wang Meng terbang di ketinggian rendah. Ia menyebarkan persepsinya untuk mencari keberadaan kedua putra Wang Che. Wang Meng memang sangat berhati-hati. Persepsinya bahkan menembus 300 meter ke dalam tanah, tidak melepaskan satu sudut pun. Hanya saja hingga saat ini, dia masih belum menemukan petunjuk apapun tentang mereka berdua. Namun, dia sangat sabar. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi seorang fanatik seni bela diri. Gurun di luar kota terbentang sejauh mata memandang. Lubang yang dalam dan kerangka terlihat di mana-mana. Tanah jurang raka perlahan bisa pulih, jadi tidak ada yang tahu berapa banyak mayat yang terkubur di bawah tanah. Dengan kompetensi Wang Meng, dia bisa mendapatkan panen yang bagus bahkan di delapan benua kuno. Namun pemikirannya berbeda dengan pemikiran kakaknya. Wang Che datang ke sini untuk mendapatkan tempat untuk mengembangkan teknik spesialnya dengan damai, sementara dia datang ke sini murni untuk berdebat dengan orang lain. Dia sangat menyukai lingkungan pembunuhan di sini. Dia adalah orang yang haus darah. Setiap kali dia memukul seseorang hingga di ambang kematian, dia akan menyerap perasaan ilahi mereka. Itu hanyalah momen paling indah di dunia. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia merasakan aura dari tepi persepsinya. Itu menuju ke utara. Tubuh Wang Meng bergetar. Guru surgawi tingkat 7. Dia sebenarnya adalah guru surgawi tingkat 7. Mata Wang Meng menjadi dingin. Tidak ada rasa takut di matanya. Mereka sangat bersemangat. Orang-orang dari empat keluarga besar baru saja kembali ke kota. Para kepala keluarga juga sedang mengadakan jamuan makan. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk meninggalkan kota? Kemungkinan besar orang ini adalah pembunuh yang dicari oleh empat keluarga besar. Wang Meng segera mengungkapkan senyuman garang. Dia tidak menyangka akan seberuntung itu bertemu orang ini. Tidak peduli apakah pihak lain sengaja membiarkan dia menemukannya atau itu hanya kebetulan, dia tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bang! Sebuah ledakan datang dari langit. Wang Meng segera mengubah jalur penerbangannya di sekitar kota utara. Dia berbalik dan berlari ke arah utara, mengejar pihak lainnya. Astaga! Astaga! Kedua sosok itu melesat melintasi langit pada ketinggian 800 meter. Mereka terbang menuju utara, satu demi satu. Harus diakui bahwa kompetensi Wang Meng sangat tinggi. Di bawah pengejarannya yang habis-habisan, jarak antara mereka berdua menyusut dengan cepat. Namun, ketika keduanya berada sekitar 3000 meter dari satu sama lain, tiba-tiba, beberapa api melesat ke arah Wang Meng dari depan. Serangan ini tidak terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa itu bukanlah ancaman bagi Wang Meng. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menggunakan tangannya untuk mengipasi apinya. Namun, Wang Meng tidak melakukan itu. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri dan haus darah. Namun, bukan berarti dia adalah orang yang ceroboh. Sebaliknya, Wang Meng adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia akan sangat berhati-hati dalam segala hal yang berisiko. Apalagi saat menghadapi lawan yang tidak dikenal, dia tidak akan pernah gegabuh. Dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan dua bola tanah yang keras. Mereka menyalakan api di depannya. Api dan tanah keras bertabrakan. Namun, bumi yang keras ternyata lebih kuat. Itu secara langsung menyebarkan api ke segala arah. Namun, Wang Meng langsung mengernyit. Ini karena dia melihat dengan jelas bahwa tanah kerasnya telah terkontaminasi oleh api dan terbakar. Terlebih lagi, hanya butuh sekejap hingga tanda terbakar yang jelas muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Sampai batas tertentu, bumi sangat efektif melawan api. Tidak mungkin seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama menggunakan api untuk membakar bumi. Namun, semua ini terjadi tepat di hadapannya. Api lawannya benar-benar berbeda dari api biasa. Mata Wang Meng berubah menjadi serius. Dia bahkan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Beruntungnya dia tidak meremehkan lawannya karena lawannya lebih lemah darinya. Kalau tidak, lengannya akan lumpuh. Wang Meng segera menjadi lebih berhati-hati. Dalam proses pengejaran, orang di depan terus-menerus menggunakan serangan api. Setiap bola api tidak besar tetapi suhunya sangat mengerikan. Karena serangan api lawan, Wang Meng tidak punya pilihan selain mengubah arah atau membubarkan mereka. Alhasil, ia tak bisa mengejar lawannya. Suara mendesing. Keduanya meluncur melintasi langit. Hingga saat ini, keduanya sudah terbang beberapa ratus mil. Mereka bahkan telah melampaui posisi semula yaitu enam ratus mil di utara kota. Mereka melintasi tanah yang berantakan dan melangkah lebih jauh. Akhirnya, ketika keduanya mencapai jarak tujuh ratus mil, Wang Meng yang telah kehilangan kesabarannya dan hendak menggunakan teknik surganya tertegun. Ini karena dia menemukan bahwa orang di depannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia tidak berlari lagi. Hati Wang Meng bergetar. Dia segera mengubah arahnya dan menuju ke bawah. Hanya untuk mendengar, ledakan, yang keras. Seolah-olah seluruh tanah bergetar, Wang Meng mendarat dengan keras di tanah. Keduanya berdiri di sebidang tanah kosong. Mereka terpisah ribuan kaki, saling memandang dari jauh. Untuk sesaat, keduanya tidak berbicara. Seolah-olah mereka sedang berkompetisi dalam kesabaran. Ini memberi Wang Meng cukup waktu untuk menilai lawannya. Begitu mudah. Meski mampu mempertahankan penampilan awet mudanya, Wang Meng bisa merasakan bahwa pihak lain masih sangat muda. Namun, dia tidak bisa memastikan berapa usianya secara pasti. Lagipula, jarang sekali melihat seseorang yang bisa mempertahankan penampilan awet mudanya. Akhirnya, Wang Meng menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Kau lah yang membunuh Gao Wei. Suaranya terdengar jauh melintasi tanah kosong. Lu An tentu saja mendengarnya dengan jelas. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk sedikit. Hati Wang Meng bergetar. Dia sangat jelas melihat kekuatan Gao Wei. Untuk dapat membunuh Gao Wei dan tetap berdiri dengan tenang di hadapannya, ini berarti Gao Wei tidak menyebabkan luka serius pada orang tersebut. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan pihak lain. Kamu membunuh kedua putra keluarga Su. Wang Meng bertanya lagi. Lu An tidak menghindari pertanyaan itu dan mengangguk lagi. Wang Meng menarik nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Dia bertanya lagi, Hilangnya kedua putra saudara laki-laki saya juga ada hubungannya dengan Anda. Di mata Wang Meng, pemuda itu mengangguk lagi. Hal ini membuat hatinya bergetar. Dia berteriak, Di mana mereka? Bagaimana mereka? Lu An memandang Wang Meng dan mengangkat tangannya. Nyala api muncul di ujung jarinya saat dia akhirnya berkata, Mereka sudah mati. Tubuh Wang Meng gemetar. Seperti dugaannya, situasi terburuk telah terjadi. Kedua putra kakak laki-lakinya telah terbunuh. Wang Meng mengerutkan kening dan dengan kejam berkata, Kamu berani menyentuh orang-orang keluarga Wang Ku. Beraninya kamu. Sayangnya, meski perkataan Wang Meng penuh ancaman, Orang di kejauhan tidak merespon dan hanya menatapnya diam-diam. Atau lebih tepatnya, dia sedang menunggunya. Tiba-tiba, Wang Meng memikirkan sesuatu. Matanya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berteriak pada orang di kejauhan, Kamu sengaja membawaku ke sini dan memberitahuku semua hal ini. Sepertinya kamu tidak bermaksud membiarkan aku meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Di kejauhan, Luan tersenyum dan berkata, Pintar. Melihat pemuda di kejauhan, Wang Meng juga tersenyum dan merentangkan tangannya sambil berkata dengan dingin, Bagus sekali. Saya harap Anda mengizinkan saya menikmati cita rasa pertempuran dan tidak mengecewakan saya. 1295 Di jurang neraka, 300 mil sebelah utara kota utara, keadaan benar-benar gelap. Wang Meng dan Luan berdiri terpisah seribu kaki, saling berhadapan. Wang Meng menatap lawannya dengan serius. Meski lawannya terlihat masih sangat muda, dia sama sekali tidak meremehkannya. Sebaliknya, dia telah menaikkan tingkat bahaya lawannya ke tingkat di mana dia bisa membunuhnya. Berapapun usianya, tidak ada guru surgawi tingkat 7 yang bodoh. Karena Wang Meng punya nyali untuk memancingnya keluar, itu berarti dia cukup percaya diri. Wang Meng mengangkat tangannya dan mengepalkan tangannya. Seketika, tanah berguncang. Sebagai guru surgawi bumi, dia sebanding dengan guru surgawi laut dalam ketika bertarung di bawah tanah. Faktanya, dia punya keuntungan lebih besar. Tempat ini sepenuhnya adalah rumahnya, dan tujuh atribut lainnya sedikit lebih rendah dari miliknya. Izinkan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Wang Meng menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Mengapa kamu menyerang keluarga Wang dan Su? Mata Luan menjadi tenang saat mendengar kata-kata Wang Meng. Dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya untuk bersenang-senang. Anda, dada Wang Meng dipenuhi amarah. Dia segera meraung dan berteriak, nak, besiaplah untuk mati. Dalam sekejap, Wang Meng melancarkan dua pukulan dari jarak seribu kaki. Dua silinder tanah keras yang panjangnya seribu kaki dan diameter seratus kaki terbang menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bumi yang keras itu sangat cepat. Jarak seribu kaki ditempuh dalam sekejap mata. Ia segera tiba di depan Luan. Suara mendesing. Luan melompat dan terbang lebih dari seratus kaki, membiarkan tanah keras pertama lewat di bawah kakinya. Saat dia terus terbang ke atas dan menghindari tanah keras kedua yang berada tepat di belakangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ha, Wang Meng meraung dengan marah. Dia benar-benar mengendalikan bumi keras pertama dari jarak seribu kaki. Tanah keras di bawah kaki Luan tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya dan meraih kaki Luan. Bang, bang. Kedua lengan tanah yang sangat keras itu meraih kaki Luan dan menghentikan Luan agar tidak terbang ke atas. Pada saat yang sama, tanah keras yang mengikuti di belakang telah tiba di depan Luan. Serangan yang sangat besar akan mengenai tubuh Luan. Kesuksesan. Wang Meng sangat gembira. Seperti yang diharapkan, pengalaman bertarung anak muda masih kurang. Namun, saat lapisan kedua tanah keras tiba di depan Luan, mata Luan masih tenang. Dia tiba-tiba menarik lengan kanannya ke belakang dan meninju dalam sekejap. Bang. Dalam sekejap mata, tanah keras setinggi seribu kaki meledak. Serangan tanah keras yang sangat besar berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di belakang Luan. Kekuatan pukulan Luan benar-benar telah menghancurkan bumi yang keras. Mata Wang Meng membelalak kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin guru surgawi tingkat tujuh tahap awal bisa menghancurkan serangannya hanya dengan satu pukulan? Ini hanya lamunan. Wajah Luan menjadi sedikit pucat setelah dia meledakkan tanah keras lawannya dengan satu pukulan. Dia sudah mendapatkan dua tulang naga. Di bawah perlindungan tulang belakang naga, sebagian besar getaran telah dinetralkan, sehingga kerusakan pada organ internalnya tidak terlalu serius. Dibandingkan dengan luka di lengan dan badannya, kepala dan kaki Luan terasa lebih parah. Ia segera memanfaatkan udara dingin untuk menembus jauh ke dalam tanah keras yang menyambar kakinya. Tiba-tiba, tanah yang keras menjadi sangat rapuh. Kaki Luan tiba-tiba mengerahkan tenaga dan langsung melepaskan diri dari kedua lengan tanah yang keras. Dia melompat ke belakang lapisan pertama tanah keras. Ledakan. Luan meninju lagi. Dalam sekejap mata, tanah keras setinggi seribu kaki terlempar ke arah Wang Meng. Wang Meng tercengang. Sebagai seorang guru surgawi bumi, dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Ketika tanah keras tiba di depannya, pertahanan tanah keras langsung muncul dan keduanya bertabrakan dengan keras. Gemuruh. Dampak serangan bumi yang keras lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Meng. Pertahanan bumi yang keras tidak dapat menahannya dan meledak. Namun, itu saja. Kekuatan setelah ledakan bukanlah ancaman baginya. Namun, tubuh Wang Meng tiba-tiba menegang. Matanya langsung berubah dingin. Dia tiba-tiba menutupi seluruh tubuhnya dengan pelindung tanah yang keras dan meninju ke depan. Bang. Kedua tinju itu bertabrakan. Sebagai yang terkuat dari delapan atribut, kekuatan Wang Meng secara alami sangat kuat. Dia bertabrakan dengan keras dengan Luan. Baru saja, Luan menyembunyikan dirinya di tanah yang keras dan bergegas ke depan Wang Meng pada saat ledakan. Namun, Wang Meng tidak mengendurkan kesadarannya. Dia segera mengetahui keberadaan Luan. Namun, yang mengejutkan Wang Meng adalah dia benar-benar kalah dalam adu kekuatan. Bahkan jika lawannya telah menyerbu masuk, bahkan jika dia telah menyerbu masuk, kekuatan lawannya hanya berada pada tahap awal level tujuh. Dia benar-benar kalah. Armor tanah keras di lengan kanannya retak. Aliran udara yang mengerikan menyebar dari tinjunya, dan tanah di sekitarnya langsung meledak. Bang. Bang. Pada akhirnya, Wang Meng tidak dapat menahannya. Selain itu, untuk mengalihkan kekuatannya, tubuhnya langsung terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah beberapa ratus kaki jauhnya. Gemuruh. Wang Meng buru-buru bangkit dari tanah. Lengan kanannya mati rasa. Pelindung tanah yang keras telah terkelupas. Namun, armor keras dari tanah dengan cepat menutupi lengan kanannya lagi. Cederanya hanya berupa mati rasa sementara di lengan kanannya. Kenyataannya, kondisinya jauh lebih baik daripada yang terlihat. Wang Meng menarik nafas dalam-dalam dan memandang lawannya di kejauhan dengan serius. Entah itu kecepatan atau pergerakan, pemuda ini baru berada di tahap awal level 7. Di matanya, dia sangat lambat. Hanya kekuatannya yang menakutkan. Meskipun dia tidak tahu kenapa, selama dia menghindari serangan itu, dia akan tetap menjadi pemenang pertempuran ini. Terlebih lagi, Wang Meng mencibir. Kartu asnya masih jauh dari digunakan. Setelah serangkaian serangan, Luan tidak melanjutkan menyerang. Dia hanya ingin menguji bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan guru surgawi atribut bumi. Seperti yang dikatakan Yuan, kekuatannya tidak akan kalah dari siapapun di alam yang sama. Namun, meski kekuatannya tidak kalah, daya tahan tubuhnya masih belum cukup. Setelah dua serangan, darah Luan mendidih. Kenyataannya, kondisinya lebih buruk dibandingkan lawannya. Menghadapi lawan seperti itu, dia masih belum bisa bertarung langsung. Secara kebetulan, Luan tidak ingin bertarung langsung, dan Wang Meng juga tidak mau. Wang Meng tiba-tiba meraung, mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepala dan bertepuk tangan. Dalam sekejap, tanah ratusan mil di depan berguncang hebat. Tanah bergelombang seperti ombak, itu bahkan hampir mencapai kaki Luan. Luan segera melompat dan terbang ke udara dengan kecepatan tinggi. Saat Luan melompat kurang dari lima kaki, Wang Meng langsung berlari ke depan. Di saat yang sama, tangan di atas kepalanya tiba-tiba terpisah dan bertepuk tangan di depan dadanya. Ledakan. Tanah seperti gelombang di bawah kaki Luan langsung meledak. Tanah keras menyapu Luan seperti gelombang. Tepian kekuatan ini lebih cepat. Jelas sekali dia ingin menyelimuti Luan terlebih dahulu dan kemudian menekannya. Permukaan potongan itu panjangnya ratusan kaki. Rasanya seperti mulut raksasa yang ingin menelan Luan. Mata Luan menyipit. Secara alami, dia tidak akan terjebak di tanah yang keras. Dia segera berlari keluar. Namun, saat Wang Meng mengendalikan keterampilan surgawi, dia masih bisa melepaskan satu tangannya untuk menyerang lagi. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Luan, menutup semua rute pelarian Luan. Kekuatan Luan berada di awal tahap ketujuh. Kecepatan terbangnya hanya sedikit lebih cepat dari kecepatan penekanan lawan. Namun, begitu dia terhalang oleh batu-batu besar, dia tidak akan bisa lepas dari teknik penindasan. Wang Meng mencibir. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan saja. Setelah teknik penindasan terbentuk, tidak peduli seberapa kuatnya, seseorang tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi Luan tenang. Melihat batu-batu besar di depannya dan mulut besar seperti gelombang di bawah kakinya, dia memang dalam bahaya besar. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Matanya menyipit, dan pupil matanya langsung memerah. Dua garis merah muncul saat dia bergerak cepat. Dalam sekejap, kekuatan Luan meroket. Wang Meng, yang berada jauh, tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pemuda ini masih menyembunyikan kekuatannya? Namun, hanya itu yang membuat Wang Meng terkejut. Meskipun kekuatan Wang Meng telah meroket, dia masih belum setara dengan tahap ketujuh tingkat menengah. Setelah kekuatannya melejit, Luan segera menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, Megalosaurus merah tersapu. Gemuruh. Ditemani oleh auman naga yang sangat keras, Megalosaurus merah mengelilingi Luan dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya yang besar dengan paksa memblokir semua batu besar, dan ia bergegas menuju ombak di bawah. Namun, seperti yang dipikirkan Wang Meng, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Setelah memblokir bongkahan batu, Megalosaurus merah sudah penuh luka. Itu tidak menimbulkan ancaman bagi gelombang di bawahnya. Mengaum. Raungan naga terdengar seperti ratapan. Megalosaurus merah ditelan ke dalam kehampaan oleh mulutnya yang besar. Luan dapat dengan jelas melihat bahwa mulut besar itu tidak hanya semakin kuat dan keras, tetapi juga memiliki kekuatan penekan khusus. Namun, bagi Luan, Megalosaurus merah telah memberinya cukup waktu. Sosoknya segera terbang ke atas, dan dia dengan cepat menjauhkan diri dari mulut besar di bawah. Namun, Wang Meng melihat ini dari jauh dan mencipir. Niat membunuh di matanya menjadi lebih jelas. Mencoba lari, Wang Meng meraung. Dalam mimpimu. Setelah meraung, Wang Meng sekali lagi memukul dengan telapak tangannya. Seketika, bebatuan di atas kepala Luan mulai bergetar hebat. Dalam sekejap, mulut besar keluar dari lapisan batu di atas. 1296. Gemuruh. Mulut laut yang besar menyembur keluar dari puncak jurang neraka dan menuju ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mulut besar di atas dan di bawah bekerja sama untuk memaksa Luan menemui jalan buntu dalam sekejap. Hati Luan bergetar, dan bahkan matanya menjadi serius. Dia harus mengakui bahwa dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia berpikir bahwa mulut besar di bawahnya adalah tentang skill suppression. Sepertinya itu adalah kesalahpahaman. Benar saja, setiap guru surgawi tingkat 7 sangatlah kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebak sebelumnya. Namun, jika dia tidak berada di jurang neraka tetapi di luar, Luan masih bisa menolaknya. Dia hanya perlu melepaskan urat of ocean untuk membentuk lapisan es yang panjangnya hampir seribu kaki untuk menutupi seluruh tanah keras. Namun, dia tidak berani melakukannya di jurang neraka. Jika tidak, apapun bisa terjadi. Namun, jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan bisa lepas dari skill suppression. Dia hanya bisa melihat tanah keras datang ke arahnya. Kesuksesan. Kali ini, dia benar-benar berhasil. Jarak antara skill suppression dan skill suppression kurang dari seribu kaki. Pada jarak seperti itu, mustahil lawannya bisa melarikan diri. Memang benar, seperti yang diharapkan Wang Meng, Luan tidak berhasil melarikan diri. Gemuruh. Skill suppression dan skill suppression saling bertautan. Segera, Wang Meng meraung dan tanah keras mengalir menuju tengah, menekan lawannya di tengah. Gemuruh. Mulut besar di atas dan di bawah membentuk pilar batu besar yang berdiri secara diagonal di jurang neraka. Pilar batu itu lebarnya 3.000 kaki dan panjangnya lebih dari seribu kaki. Wang Meng tidak santai. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menyelesaikan tahap terakhir dari skill suppression. Permukaan pilar batu yang menakutkan itu terkelupas. Banyak pola tidak jelas muncul dan tekanan pilar batu terus meningkat. Bang. Tiba-tiba, pilar batu itu bergetar hebat dan kemudian menjadi sunyi sepenuhnya. Wang Meng akhirnya menghela nafas lega dan meletakkan tangannya. Dengan cara ini, lawannya benar-benar ditekan dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Skill suppression miliknya tidak sesederhana sekedar menekan kekuatan. Itu juga bisa menekan energi asal ilahi dan bahkan roda takdir. Lebih tepatnya, pilar batu dapat menekan semua kekuatan sehingga orang di dalamnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah tekanan yang berat, tubuh lawannya hanya bisa dihancurkan sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia akan hancur menjadi bubuk. Senyuman kemenangan muncul di wajah Wang Meng saat dia menunggu dengan tenang di tanah. Setelah teknik penindasan ini selesai, dibutuhkan waktu paling lama satu jam sampai lawannya mati. Tanah di sekitarnya menjadi sunyi. Hanya pilar batu besar yang berdiri di tengah jurang ngeraka. Luan berada di tengah pilar batu hitam pekat. Mata merahnya adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan, dan tubuhnya tidak terbuat dari tanah keras, melainkan deep ice. Saat mulutnya tertutup rapat, lawannya tidak lagi bisa melihat deep ice miliknya. Dia segera menggunakannya, tapi ukurannya tidak cukup besar. Itu hanya bisa menutupi sekelilingnya. Namun meski begitu, itu sudah cukup. Setidaknya, ada cukup ruang untuknya. Dengan deep ice sebagai jaminan, dia tidak akan dihancurkan sampai mati. Menarik nafas dalam-dalam, Luan menenangkan dirinya. Setelah itu, dia mengangkat kedua tangannya ke dada, telapak tangan saling berhadapan. Seketika, titik cahaya merah muncul di tengah telapak tangannya. Guru surgawi tingkat tujuh tahap akhir terlalu kuat. Dia tidak menyangka akan terpaksa menggunakan kartu asnya secepat itu. Tidak ada angin di jurang neraka. Wang Meng berdiri dengan tenang di tanah di luar pilar batu. Matanya tidak pernah lepas dari pilar batu. Sebagai seorang fanatik seni bela diri, dia akan berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Tiba-tiba, jantungnya bergetar hebat. Matanya melebar saat merinding menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menata pilar batu dengan tidak percaya. Ledakan. Pilar batu itu bergetar hebat. Guncangannya begitu jelas hingga pasir dan batu di permukaannya terkelupas. Mata Wang Meng membelalak keheranan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang guru surgawi tingkat tujuh bisa melepaskan diri dari teknik penindasannya? Namun, kebenaran ada di depan matanya. Wang Meng tidak punya pilihan selain mempercayainya. Wang Meng yang semula santai langsung tegang. Dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, dan cahaya coklat menyelimuti seluruh pilar batu. Dia mengertakan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pilar batu. Dia ingin menekan kekuatan kekerasan di dalam. Tapi yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa menekan kekuatan di dalamnya. Sebaliknya, seluruh tubuhnya gemetar. Lengannya gemetar hebat. Retakan. Retakan mulai terlihat di permukaan pilar batu. Retakannya semakin besar dan dalam. Pola di permukaan juga meledak, berubah menjadi coklat muda dan menghilang. Kekuatan di dalamnya terus meningkat tanpa ada tanda-tanda berhenti. Aku tidak bisa menahannya lagi. Wang Meng mengertakan gigi. Ketika dia akhirnya melihat kebenaran, dia langsung memilih untuk menyerah dan mundur. Gemuruh. Saat dia menyerah, seluruh pilar batu meledak. Batu-batu besar yang mengerikan terbang ribuan kaki di jurang neraka dan menghantam tanah dengan ledakan yang keras. Wang Meng mundur hampir tiga ribu kaki, membentuk penghalang pertahanan berwarna coklat yang menolak semua batu besar. Dia menatap pilar batu di kejauhan. Pilar batu itu diledakkan kurang dari seribu kaki dari atas ke bawah. Di tengah langit dan bumi, ada bola cahaya merah raksasa berdiri di jurang neraka. Bola cahaya merah itu memiliki diameter tujuh ribu kaki. Permukaan bola cahaya ditutupi oleh api yang berkobar. Meskipun bola cahaya merah tidak menyentuh bagian atas atau bawah jurang neraka, suhu yang mengerikan menyebabkan tanah terbakar. Nyala api terus menyebar, membentuk lautan api yang sangat besar. Meneguk. Wang Meng menatap bola cahaya merah itu dengan kaget. Matanya berangsur-angsur berubah dari keterkejutan menjadi keseriusan. Indranya bahkan tidak bisa menyentuh bola cahaya. Mereka dibakar ketika jaraknya beberapa ratus kaki. Meski begitu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan keterampilan surgawi ini melampaui semua keterampilan yang dimilikinya. Keterampilan surgawi macam apa ini? Wang Meng mengertakan gigi. Bagaimana guru surgawi tingkat tujuh tahap awal bisa menggunakan keterampilan surgawi yang begitu kuat? Dia tidak percaya diri dalam menggunakan keterampilan surgawi seperti itu. Sejak bola cahaya merah muncul, suhu dalam radius 10 mil tiba-tiba naik, menjadi sangat panas. Wang Meng menatap lekat-lekat objek cahaya itu. Lawannya berada tepat di bawah objek cahaya, berdiri di atas lautan api. Apakah dia tidak takut dengan suhu yang begitu mengerikan? Lu An masih sedikit takut. Namun, dia tidak takut dengan suhunya, tapi kekuatan ledakan sembilan matahari-matahari yang terik. Setelah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dia akhirnya bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan matahari sembilan matahari yang terik. Namun, ini masih jauh dari apa yang dikatakan pria dalam kabut hitam tentang sembilan matahari yang terbit di langit pada saat yang bersamaan. Lu An juga merasa bahwa matahari terik sembilan matahari bukanlah keterampilan surgawi tingkat tujuh. Karena dia telah menggunakan keterampilan surgawi tingkat tujuh, Lu An tidak berencana membuang waktu lagi. Dia bertepuk tangan. Seketika, bola cahaya merah bergetar dan bergegas menuju Wang Meng. Wang Meng kaget, tapi amarahnya juga meningkat. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri. Meskipun dia berhati-hati dalam pertempuran, dia tidak akan membiarkan dirinya melarikan diri, terutama ketika dia berada di level yang sama. Dia meraung dan membanting telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, tanah meledak, dan kekuatan mengerikan menyapu, membentuk dua lengan tanah keras yang tingginya hampir sepuluh ribu kaki. Di depan lengan tanah yang keras, telapak tangan besar terbuka, hampir menopang langit. Mereka sama sekali tidak kalah dengan bola cahaya merah, dan ada dua. Segera, kedua telapak tangan besar itu menghantam bola cahaya merah. Gemuruh. Kedua telapak tangan besar itu bertabrakan dengan bola cahaya merah. Kekuatan mengerikan meledak, dan bola cahaya merah tidak dibiarkan bergerak maju. Namun, sambil menopang bola cahaya merah, suhu yang mengerikan juga membakar kedua telapak tangan. Wang Meng akhirnya merasakan suhu api yang mengerikan. Keterampilan surgawi yang sangat diabanggakan sebenarnya tersulut dan terbakar. Namun, kekuatan Wang Meng masih jauh lebih kuat daripada kekuatan Luan. Di bawah pasokan energi asal surgawi yang terus-menerus, lubang ditelapak tangannya dengan cepat diperbaiki. Tidak hanya itu, matahari sembilan matahari yang sangat besar itu sebenarnya diblokir, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda akan didorong mundur. Luan mengerutkan kening. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah perbedaan kekuatan antara dua orang pada level yang sama begitu besar? Luan segera terbang ke belakang sembilan matahari yang terik dan mendorongnya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, dengan dukungan lengan tulang naga, Luan mendorong bola cahaya merah itu lagi ke depan. Kedua telapak tangan besar itu mengeluarkan suara gemuruh, tidak mampu menahan kekuatan dahsyat dari sembilan matahari-matahari yang terik. Namun, di bawah tekanan kedua belah pihak, kekuatan internal sembilan matahari-matahari terik mulai menjadi tidak stabil. Meskipun Wang Meng tidak bisa merasakannya, Luan bisa merasakannya dengan jelas. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat matahari sembilan matahari akan meledak. Daripada meledak dengan tergesa-gesa, lebih baik dia meledakkannya sendiri. Dengan cara ini, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Mata Luan menjadi dingin. Setelah membanting telapak tangannya ke sembilan matahari yang terik, dia menggunakan kekuatannya untuk mundur. Dalam sekejap, lapisan es menutupi tubuhnya. Meledak Ledakan Dalam sekejap, area dalam jarak seratus mil sepenuhnya ditelan oleh bola cahaya merah. 1297 Lampu merah langsung menelan segala sesuatu dalam jarak seratus mil, seolah semuanya telah dimusnahkan. Ia tidak bersuara, tidak berbentuk, dan tidak memiliki roh. Sesaat kemudian, terjadi ledakan yang mengerikan. Dampak mengerikannya langsung meledak. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Tidak ada kekuatan yang mampu menahannya. Getaran ledakan menyebar hingga ratusan mil, dan daerah yang terkena dampak mencapai 20 mil. Inti ledakannya, tanah dalam radius 5 mil langsung ditelan, membentuk kawah sedalam ratusan kaki. Untungnya, kekuatan serangan ini diarahkan ke bawah pada saat-saat terakhir, sehingga dampak dari atas lebih kecil. Meski begitu, lubang di atasnya lebarnya hampir 1.500 kaki. Lapisan batuan di atasnya hanya berada 3.000 kaki di atas permukaan tanah, dan serangan ini langsung merusak lapisan batuan di bawahnya. Untungnya, area di atas mereka adalah hutan belantara yang kosong, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Sekalipun tanah berguncang, tidak ada yang bisa merasakannya, dan tidak ada yang terluka. Dalam ledakan tersebut, sosok Luan langsung terlempar. Lapisan esnya tidak terlalu tebal, tebalnya hanya sekitar 3 kaki. Itu adalah dunia yang terpisah dari sembilan matahari-matahari yang terik, yang panjangnya 7.000 kaki. Ledakan mengerikan itu secara langsung menyebabkan munculnya retakan di es kutub hitam tua, dan meledak hampir seketika. Luan dengan panik melepaskan es, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan dampaknya. Namun, meski dia bisa mencegah dampak dari sembilan matahari yang menghanguskan agar tidak mengenai dirinya secara langsung, dampak dari lapisan es itu langsung melukainya. Bang! Tubuhnya terbang lebih dari 3.000 kaki, dan saat dia menyentuh tanah, es di sekitarnya tidak dapat lagi menahannya, dan langsung meledak. Benturan dan nyala api di belakangnya menghantamnya dengan keras, dan dia segera meringkuk menjadi bola dalam bahaya. Dengan punggung menghadap benturan, dia menahan rasa sakit dan menggunakan deep ice lagi. Ledakan mengerikan itu berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Suara keras itu berhenti, dan seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Namun bebatuan yang terus berjatuhan dari langit masih menimbulkan banyak suara, namun masih jauh lebih lemah dibandingkan ledakan sebelumnya. Di tepi kawah, lapisan es sepanjang 100 kaki menutupi permukaan tanah. Tiba-tiba, terdengar suara retakan, dan lapisan es langsung meledak, pecah di seluruh tanah. Di dalam lapisan es, Luan masih meringkuk. Punggungnya sudah berlumuran darah, hingga tulangnya terlihat. Tulang punggungnya terlihat di banyak tempat, termasuk tulang belikatnya yang rusak parah. Namun, tulangnya tidak patah, dan tidak ada sedikitpun luka. Uh! Tidak dapat mengendalikan dirinya, Luan menyemburkan seteguk darah ke tanah. Teknik kembali ke surga secara otomatis diaktifkan dan bergegas menuju organ dalam Luan yang terluka, dengan cepat menyembuhkan Luan. Ledakannya sangat dekat sehingga Luan terluka parah. Pupil merahnya menjadi buram dan berangsur-angsur menghilang. Ini bukan karena waktu alam dewa iblis telah habis, tetapi karena dia terlalu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan alam dewa iblis. Saat menggunakan teknik kembali ke surga untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia dengan cepat mengeluarkan ramuan kebangkitan kunci surgawi dan menelannya. Di bawah perawatan ganda, dia merasakan tubuhnya menjadi sedikit lebih nyaman. Enam nafas kemudian, Luan menarik nafas dalam-dalam, menyipitkan matanya, dan berdiri. Dia melompat di tempat dan terbang langsung ke langit. Ada celah besar di atas kepalanya, dan dia melihat hasil pertarungannya. Sebuah kawah besar muncul di jurang neraka. Melihatnya saja sudah cukup membuat jantung berdebar-debar. Namun, ketika Luan melihat semuanya dengan jelas, tubuhnya bergetar, dan dia segera mengerutkan kening. Ini karena ada tembok besar yang pecah di kawah di bawahnya. Dari bentuknya tampak seperti makam yang panjangnya ratusan kaki, dan terbentuk celah besar setelah dipecah. Di tembok yang rusak ini, Wang Meng sebenarnya belum mati, dan dia bahkan berdiri di tanah menatapnya. Wang Meng berlumuran darah. Ada banyak luka di tubuhnya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat, namun luka tersebut segera pulih. Dia telah meminum ramuan itu, dan dia juga memiliki ramuan kebangkitan kunci surgawi. Pada saat ledakan, meskipun kedua telapak tangan raksasa itu hancur, hal itu memberinya waktu. Dia segera menggunakan tanah yang paling keras untuk membungkus dirinya, dan pada saat yang sama, dia mengebor tanah dan dengan cepat tenggelam. Namun, dia masih meremehkan kekuatan ledakannya. Jika hanya ini yang dia lakukan, dia akan tetap mati tanpa ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Yang benar-benar menyelamatkannya adalah baju besi tingkat tujuh miliknya. Sebagai guru surgawi tipe bumi, dia secara alami paling mengandalkan pertahanannya. Dia memiliki baju besi yang bisa menahan serangan berat, dan itu bisa langsung membentuk istana untuk melindunginya. Tembok-tembok pecah di tanah juga dibentuk oleh istana ini. Apa yang membuat jantung Wang Meng berdebar adalah bahkan baju besi ini hancur oleh serangan itu, dan itu hampir tidak menyelamatkan nyawanya. Seberapa kuat serangannya? Jika bukan karena baju besi ini, dia mungkin tidak dapat menemukan mayatnya sekarang. Wang Meng mengertakkan gigi. Hingga saat ini, setiap langkah pertempuran telah melampaui ekspektasinya. Namun, dia bisa melihat dengan jelas kalau aura lawannya di langit sangat tidak stabil. Dia takut situasi lawannya tidak lebih baik darinya. Dia tidak bisa membiarkannya seperti ini. Wang Meng segera meraung marah. Dalam sekejap, bebatuan raksasa di sekitar kawah bergetar, dan langsung melesat menuju Luan di langit. Luan memfokuskan matanya dan segera menghindar di udara. Meskipun terdapat banyak batu raksasa dan kecepatannya sangat tinggi, bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai Luan. Luan sedang dalam tahap penyembuhan dan belum siap menyerang untuk saat ini. Pertahanan semacam ini hanya cukup untuk mengulur waktu baginya untuk menggunakan alam dewa iblis lagi. Namun, Wang Meng benar-benar mengamuk. Dia tidak memberi Luan waktu sama sekali. Dia benar-benar bergegas maju dan bergegas menuju Luan. Saat ini, dia tidak lagi ingin menyembunyikan kartu truf apapun. Selama dia bisa menjatuhkan lawannya, dia akan melakukan apa saja. Dia harus memenangkan pertarungan ini. Bang! Suara sesuatu yang merobek udara terdengar saat dia terbang menuju Luan dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, kekuatan samar menyebar, dan seperti persepsi, itu langsung menutupi area seluas beberapa ratus kaki. Saat kekuatan ini muncul, Luan mengerutkan kening. Dia terlalu familiar dengan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan akal ilahi. Tampaknya lawannya mau tidak mau menggunakan kartu asnya dan siap menggunakan akal ilahi untuk menyerangnya. Suara mendesing. Wang Meng langsung bergegas ke depan Luan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan pelindung tanah yang keras dan dia menyerang Luan tanpa menahan diri. Kecepatan lawan terlalu cepat. Ditambah dengan kekuatannya yang besar, organ dalam Luan tidak sekuat milik lawannya. Di bawah luka beratnya, dia tidak dapat menahan dampaknya. Dia hanya bisa mengaktifkan alam dewa iblis untuk menghindari serangan dan mundur dengan cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Suara mendesing. Wang Meng meninju, tapi dihadang oleh lengan Luan. Kaki kanannya menyapu pinggang Luan, tapi Luan menginjaknya terlebih dahulu. Dia tidak mampu mengumpulkan kekuatan. Setelah puluhan gerakan, Wang Meng menjadi semakin ketakutan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah teknik pertarungan seperti itu benar-benar ada? Setelah puluhan gerakan, dia tidak hanya tidak melukai lawannya, tetapi dia juga menghabiskan banyak kekuatannya. Lawannya sepertinya telah mengetahui semua yang dia lakukan. Setiap tindakannya, setiap pemikirannya, dan setiap jebakannya semuanya sesuai ekspektasi lawannya. Sepertinya dia sedang menekan lawannya, namun kenyataannya dia adalah seseorang yang tidak bisa mengendalikan segalanya. Tapi, semua itu tidak penting. Wang Meng mengerutkan kening, matanya serius. Semua yang dia lakukan sekarang bukanlah tujuan sebenarnya, tapi untuk membuka jalan bagi sesuatu yang lain. Semakin sering mereka bertengkar, semakin banyak kontak fisik yang mereka lakukan. Perasaan ketuhanan yang buram dan transparan di sekitarnya terus berputar, menyelimuti radius beberapa ratus kaki. Dia memaksa lawannya menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangannya, bahkan jika dia menghindar, itu tidak masalah. Akhirnya, setelah 99 gerakan, Wang Meng melakukan gerakannya yang keseratus. Tinjunya meledak, mengarah ke wajah Luan. Tinju ini tidak mengancam kekuatan Luan, dia bisa dengan mudah menghindarinya. Tapi saat Luan hendak menghindar, dia tiba-tiba menyadari seluruh tubuhnya di belenggu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Peng! Sebuah tinju mendarat dengan keras di wajahnya. Seketika tubuhnya terbang keluar, seperti meteorit yang jatuh dengan keras ke tanah. Gemuruh! Luan merosot ke tanah. Kepalanya terkena pukulan keras, dan pikirannya menjadi kosong karena pukulan itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menopang tubuhnya, menggelengkan kepalanya untuk membangunkan dirinya. Dengan sangat cepat matanya mendapatkan kembali penglihatannya, dia segera berdiri dan melihat ke arah langit. Tapi, saat dia berdiri, bahkan sebelum dia mengangkat kepalanya, dia tertegun. Karena dia menyadari sekelilingnya telah berubah. Jurang neraka yang awalnya kehitaman, telah berubah menjadi gletser yang terang dan kosong. 1298 Itu benar, gletser. Suhu dingin membuat seluruh tubuh Luan terasa dingin. Meski dia tidak takut dingin, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan suhu. Kita harus tahu bahwa karena ledakan sembilan matahari-matahari yang terik, api berkobar di mana-mana di jurang neraka, menyebabkan suhu menjadi sangat tinggi. Dari panas ke dingin, hanya butuh beberapa saat. Kontras semacam ini akan memberikan ilusi kepada siapapun. Angin bersiul bertiup, menyebabkan tubuh Luan mundur dua langkah. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Setelah angin berlalu, Luan melihat sekeliling, tapi yang bisa dilihatnya hanyalah gletser tak berujung. Lingkungan ini mengingatkannya pada laut utara yang ekstrim. Bang! Di kejauhan, seratus kaki jauhnya, Wang Meng mendarat di tanah dari langit, memandang Luan sambil mencipir. Mata Luan menyipit, sepasang pupil merahnya perlahan menghilang, dan matanya kembali normal. Pupil merah menghilang, dan senyuman di wajah Wang Meng menjadi lebih jelas. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, matamu sungguh menarik. Saat kamu membukanya, bahkan aku merasakan rasa takut yang mendalam, dan itu juga melemahkan kekuatanku. Jika Anda tidak keberatan, beritahu saya kemampuan apa itu. Wajah Luan tenang, tapi dia tidak menjawab. Dia berkata, ini ilusimu. Itu benar. Senyuman Wang Meng melebar, ini adalah kartu truf terbesarku, domain sungai dingin, teknik surga tingkat ke-7. Bagaimana? Hebat bukan? Luan mengangguk, dan berkata dengan jujur, ini sangat kuat, seolah-olah itu nyata. Saat dia berbicara, Luan bahkan menggunakan kakinya untuk menyapu lapisan tipis salju di gletser, dan berkata, tapi, apa gunanya ini? Apa gunanya? Wang Meng tersenyum, dan berkata dengan dingin, kamu akan segera mengetahuinya. Setelah berbicara, Wang Meng perlahan mengangkat tangannya, dan mengarahkan telapak tangannya ke Luan. Melihat tindakan lawannya, mata Luan menyipit, dan tubuhnya menegang. Bang, bang, bang. Sosok Luan langsung mundur, dan es besar muncul di gletser di bawah kakinya. Icicel itu melesat terlalu cepat. Luan mundur tiga langkah, dan segera memilih untuk melompat ke langit. Namun, saat Luan tiba di langit, langit yang semula tak berawan berubah. Petir yang mengerikan dan api surgawi langsung berkumpul di langit. Petir dan api bercampur menjadi satu, langsung menyambar Luan. Kecepatan kilat dan nyala api terlalu cepat. Mereka seperti naga banjir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, mengaum saat mereka bergegas menuju Luan. Luan segera menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, Megalosaurus merah muncul. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan saat ia menyerang banyak naga banjir di langit. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Luan? Megalosaurus merah tidak menyebabkan kerusakan apapun pada naga skala api guntur. Sebaliknya, mereka melewati satu sama lain dan membubung ke langit. Naga skala api guntur masih bergegas menuju Luan. Mata Luan langsung menjadi serius. Mungkinkah naga skala api guntur ini hanyalah ilusi? Ilusi dan kenyataan semuanya ada dalam satu pemikiran. Wang Meng mencibir. Dalam sekejap, naga skala api guntur meraung dan bergegas menuju Luan. Tidak, itu nyata. Gemuruh. Naga skala api guntur langsung mengenai tubuh Luan. Dan segera, Luan mengeluarkan setegup darah. Sosoknya dengan cepat dihancurkan oleh naga skala api guntur dan terbang menuju gletser. Di bawah, gletser dengan cepat membentuk es yang tak terhitung jumlahnya yang menembus ke atas. Es yang menakutkan bisa menembus tubuh Luan sepenuhnya. Ada naga banjir di atas dan gletser di bawah. Itu adalah situasi yang tidak ada harapan. Gemuruh. Luan sekali lagi terkena serangan naga banjir. Kecepatannya bahkan lebih cepat saat ia terbang menuju gletser di bawah. Engah. Darah mengalir keluar, dada Luan langsung tertembus gletser. Gletser menembus dadanya, dan darah panas dengan cepat mengalir ke gletser. Luan membelalakkan matanya, merasa hidupnya semakin menjauh sedikit demi sedikit, matanya penuh kengganan. Teknik kembali ke surga dengan cepat mengobatinya, tetapi dengan gletser yang menembus dadanya, tidak ada pengobatan yang efektif. Viu, Wang Meng akhirnya menghela nafas lega. Meskipun ini hanya ilusi, jika dia kehabisan nafas dan mati di sini, dia juga akan mati dalam kenyataan. Akhirnya, setelah menggunakan Realm of Cold River, pertarungan akhirnya usai. Melihat lawannya di kejauhan secara bertahap kehilangan kekuatan untuk melawan dan secara bertahap menjadi kecewa, Wang Meng akhirnya menunjukkan cibiran kemenangan di wajahnya. Apakah Anda menikmatinya? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Seluruh tubuh Wang Meng menegang. Tanpa sadar, dia bergegas maju. Setelah berlari sejauh seratus kaki, dia melihat ke belakang. Dia melihat bahwa orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah lawannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Meng tersentak. Napasnya hampir tersendat. Dia dengan cepat menoleh dan melihat es di belakangnya. Dia melihat orang di atas es itu masih mengeluarkan darah. Namun, saat dia melihat ke depan, lawannya berdiri seratus kaki jauhnya. Aktingku tidak burukkan, Lu An tersenyum. Melihat mayat di kejauhan, dia berkata, jika aku tidak salah menebak, aku seharusnya menipumu. Apa yang sedang terjadi? Mata Wang Meng membelalak tak percaya. Dia sangat terkejut dan marah sehingga dia berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan kamu muncul di belakangku? Saya selalu di sini. Lu An tersenyum. Mustahil. Wang Meng segera meraung. Saat saya turun, tidak ada seorang pun di gletser. Melihat penampilan gila Wang Meng, Lu An sedikit mengernyit. Seolah-olah dia tidak menyukai pihak lain karena terlalu berisik. Dia berkata, kalau begitu izinkan saya ulangi, saya ada di mana-mana. Omong kosong, Wang Meng meraung lagi. Nak, aku menginginkan hidupmu. Saat dia berbicara, Wang Meng hendak menggunakan es di gletser untuk bergegas menuju Lu An. Namun, saat dia mengangkat tangannya, gletser itu tidak bergerak sama sekali. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Lu An memandang Wang Meng yang panik, bertanya dengan lembut. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Saat dia berbicara, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap dan memadat menjadi Lu An yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Lu An yang tak terhitung jumlahnya berdiri di gletser, bahkan di langit. Seperti jutaan tentara, mereka mengepung Wang Meng. Bagaimana itu? Jutaan Lu An berbicara serempak. Suara nyaring itu menyebabkan Wang Meng gemetar. Karena tidak dapat menahan kekuatan suara itu, dia menutup telinganya dan berlutut. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Setelah suara itu, Wang Meng mengangkat kepalanya dengan susah payah. Melihat langit yang penuh lawan, wajahnya akhirnya kehilangan warna. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Wang Meng membelalak, tapi sepertinya kehilangan semua cahaya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Jutaan Lu An tersenyum, tapi tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Faktanya, saat dia menggunakan ilusi ini, dia telah dilawan oleh Lu An. Wang Meng mengira serangan kuat dan kesadaran yang berputar telah menyapu semua persepsi Lu An, namun kenyataannya, Lu An lah yang telah sepenuhnya menembus kesadarannya. Dengan seni roh primordial King Fu dan kekuatan bintang menyebar yang diajarkan kepadanya oleh klan bintang menyebar, Wang Meng bukanlah tandingan Lu An dalam hal struktur kesadarannya, penanggulangan ilusi, dan pemahaman kesadaran. Namun, Lu An masih sangat senang bisa melawan ilusi lawannya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mencapai penanggulangan ilusi, dan dia menghadapi ilusi yang begitu kuat. Ini sangat penting untuk keyakinannya pada kesadarannya. Dalam sekejap, jutaan Lu An menghilang, hanya menyisakan satu orang yang berdiri di depan Wang Meng. Lu An berjalan ke depan, dan pada saat yang sama, es muncul di sekelilingnya. Wang Meng bahkan tidak bisa terbang. Dia hanya bisa menyaksikan es-es itu semakin mendekat padanya. Es yang tak terhitung jumlahnya akan menembus tubuhnya. Setelah berjuang tanpa hasil, kepercayaan diri Wang Meng akhirnya runtuh. Dia berlutut di tanah dan berteriak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Melihat Wang Meng memohon belas kasihan, ekspresi Lu An tidak berubah sama sekali. Matanya masih jernih, dan dia berjalan ke arah Wang Meng, yang terjebak oleh es. Jangan khawatir, Lu An memandang Wang Meng dengan mata jernih dan berkata, klan Wang dan Su akan menemanimu. Mendengar ini, hati Wang Meng bergetar. Ternyata pemuda ini tidak hanya ingin membunuh, tapi juga ingin menghancurkan seluruh klan. Aku tidak mengingatmu, saya tidak ingat klan Wang menyinggung Anda. Wang Meng berteriak, mengapa kamu ingin membunuhku? Mengapa? Bagaimana dengan orang-orang yang kesadarannya kamu sedot? Lu An bertanya, apakah mereka menyinggung perasaanmu? Tubuh Wang Meng bergetar, dan dia menatap Lu An dengan kaget. Kemudian, di bawah tatapan Lu An yang sedikit terkejut, dia tertawa terbahak-bahak. Ternyata saya bertemu orang benar hari ini. Lelucon yang luar biasa, konyol sekali. Wang Meng meraung. Lu An melihat ekspresi gila Wang Meng dan bertanya, apa yang lucu tentang itu? Bagi mereka yang sudah berkultivasi sampai level kita, siapa di antara kita yang belum membunuh ribuan orang? Siapa di antara kita yang belum menginjak mayat orang lain? Ekspresi wajah Wang Meng sangat garang, dan dia berteriak pada Lu An, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak merampok orang lain? Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak merugikan orang lain demi keuntungan mereka sendiri? Bukankah hal yang sama juga terjadi pada orang-orang sales seperti Anda? Bagaimana bisa ada orang baik? Mereka semua menggunakan kedok kebenaran untuk memuaskan kesombongan mereka sendiri. Wang Meng meraung histeris, tapi setelah meraung, ekspresi Lu An tidak berubah. Semua orang melakukan kesalahan, tapi itu tergantung besarnya kesalahan dan motifnya. Lu An berkata dengan tenang, orang sepertimu yang membunuh demi membunuh orang tidak ada nilainya. Jadi, Panci menyebut ketel berwarna hitam. Wang Meng meraung lagi, apa bedanya? Bukankah kita semua melakukan kesalahan? Tentu saja ada bedanya. Ambil contoh orang biasa, melukai dan membunuh orang adalah kesalahan. Mencuri dan merampok adalah kesalahan. Tapi akankah pemerintah mengeksekusi orang yang melukai dan mencuri? Lu An berkata dengan acu tak acu, apa yang disebut, Panci menyebut ketel hitam, hanyalah sebuah kekeliruan. Kamu berpikir bahwa membuat 10 ribu kesalahan sama dengan membuat satu kesalahan. Ini hanyalah alasan yang kamu gunakan untuk menghibur dirimu sendiri. Wajah Wang Meng kosong, dan dia memandang Lu An dengan ekspresi tercengang. Seperti yang dikatakan Lu An, Panci yang menyebut ketel hitam, adalah penghiburan terbesarnya, tapi dia tidak menyangka Lu An akan membantahnya. Tetapi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru, Lu An mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, memulai dari awal adalah penghinaan bagi mereka yang telah dibunuh olehmu. Setelah mengatakan itu, es itu melesat ke depan, dan ratusan es menembus tubuh Wang Meng. Dalam ilusi, tubuh Wang Meng mengeluarkan banyak darah, dan dia mati seketika. Di jurang neraka, Lu An membuka matanya. Di depannya, Wang Meng yang semula berdiri, tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh ke tanah. Dengan hancurnya kesadaran ilahi, secara alami mustahil baginya untuk hidup. Seorang guru surgawi tingkat 7, mati. 1299. Di jurang neraka yang sunyi, hanya suara bebatuan yang berjatuhan yang terdengar. Mayat Wang Meng berada tepat di depan Lu An, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seluruh dunia hancur, dan api suci sembilan surga masih menyala. Lu An menarik nafas dalam-dalam dan membuka tangannya. Tiba-tiba, embusan angin bertiup dan menyedot seluruh api suci sembilan surga ke arahnya. Namun, sebelum bisa menyentuh tubuhnya, benda itu menghilang. Segera, semua api di medan perang menghilang. Lu An meninggalkan api di tangannya dan mengarahkannya ke tubuh Wang Meng. Ledakan. Mayat Wang Meng langsung terbakar dan menghilang tanpa meninggalkan setitikpun debu. Setelah melakukan semua ini, Lu An merasa tubuhnya sedikit lemah, dan dia tidak akan tinggal lama. Dia dengan cepat membuka susunan teleportasi dan meninggalkan tempat ini. Kota Utara. Lampu merah muncul di halaman bobrok, dan Wang Wen, yang telah menunggu di ruang bawah tanah, terkejut. Dia segera menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Ketika dia melihat bahwa itu memang Lu An, dia sangat gembira dan segera berlari ke arah Lu An. Anda kembali. Wang Wen bertanya dengan gembira, bagaimana kabarnya? Apakah kamu melihat Wang Meng? En, Lu An menganggup dan masuk ke dalam rumah. Apakah kalian bertengkar? Wang Wen dengan cepat bertanya, apa hasilnya? Lu An menoleh untuk melihat Wang Wen dan berkata dengan lembut, dia sudah mati. Wang Wen tertegun, dan kemudian keterkejutan muncul lagi di wajahnya. Dia benar-benar menang. Iya, Lu An kembali hidup-hidup, dan hasilnya terlihat jelas. Lu An pasti menang, dan Wang Meng sudah mati. Wang Wen sangat gembira dan ingin mengikuti Lu An ke dalam rumah, tapi dia dihentikan oleh Lu An. Aku akan berada di rumah sendirian, kata Lu An. Wang Wen tercengang, dan wajah terkejutnya membeku. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan bertanya, kemana saya harus pergi. Terserah kamu, Lu An berkata dan mengikutinya ke dalam rumah dan menutup pintu. Wang Wen berdiri di luar pintu dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan. Namun, dia tidak berani marah dan hanya merasa bersalah. Dia semakin takut meninggalkan halaman. Matanya berkaca-kaca saat dia buru-buru berlari kembali ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Di dalam kamar, Lu An duduk di tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, dan memejamkan mata. Dia sangat beruntung bisa memenangkan pertarungan hari ini. Sebenarnya Wang Meng tidak kalah darinya, melainkan dirinya sendiri. Jika Wang Meng tidak menggunakan serangan kesadaran spiritualnya, dan hanya menggunakan kekuatannya untuk menyerang Lu An, maka pada akhirnya, peluang Lu An untuk kalah jauh lebih tinggi. Guru surgawi tingkat tujuh tahap akhir benar-benar terlalu kuat. Bahkan teknik surgawi seorang guru surgawi bumi jauh lebih cepat darinya, belum lagi kekuatannya. Teknik kembali ke surga dengan cepat menyembuhkan dampak pada organ internalnya, dan tidak butuh waktu lama bagi tubuh Lu An untuk pulih. Namun, kelemahan yang dibawa oleh alam Dewa Iblis perlu dipulihkan sedikit demi sedikit, jadi tidak bisa diburu-buru. Setelah istirahat, Lu An bangkit dan pergi ke pintu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berkata ke halaman yang kosong, kamu bisa masuk sekarang. Segera, terdengar suara dari ruang bawah tanah, dan Wang Wen keluar dari tanah. Ketika dia melihat Lu An berdiri di depan pintu, dia ragu-ragu sejenak, tapi masih berjalan dengan cepat. Ada total dua tempat tidur di kamar itu, dan yang lainnya dibuat oleh Wang Wen sendiri. Tidak sulit bagi guru surgawi tingkat 4 untuk membereskan tempat tidur. Jarak antara kedua tempat tidur itu sangat jauh, bahkan ada tembok di antara keduanya. Tidak hanya itu, Lu An juga bisa menutup ruangnya sendiri, sehingga Wang Wen tidak bisa merasakan apa yang terjadi di dalam. Lu An secara alami berkultivasi, dan Wang Wen tidak bisa menahan rasa kantuk setelah khawatir beberapa saat, jadi dia perlahan tertidur. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pagi selanjutnya. Wang Wen perlahan terbangun, tetapi menemukan bahwa Lu An sudah tidak ada lagi di kamar, dan tidak ada jejaknya dimanapun. Namun, Lu An meninggalkan surat di atas meja, mengatakan bahwa dia akan kembali pada malam hari. Lu An tidak pergi ke tempat lain, tapi ke orang Temi. Ketika saatnya tiba, dia meninggalkan budidayanya di pagi hari dan membuka pintu teleportasi ke Pulau Pesona Surgawi. Setengah bulan lagi telah berlalu, dan dia harus merawat Yue Rong untuk keempat kalinya. Susunan teleportasinya sangat dekat dengan tempat tinggal Yin Lin, dan seperti sebelumnya, Lu An dengan cepat melewati hutan dan tiba di sekelompok rumah kayu. Ketika dia memasuki tengah rumah kayu, dia menemukan bahwa pintu rumah Yin Lin tidak tertutup. Dia berjalan ke pintu dan melihat ke dalam, tapi alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia langsung menoleh dan pergi jauh. Lu An tidak perlu menunggu lama, dan tak lama kemudian suara Yin Lin terdengar dari dalam rumah, kamu boleh masuk sekarang. Lu An tidak bergerak ketika mendengar ini, dan dia hanya menoleh untuk melihat ke pintu rumah kayu itu. Seolah merasakan bahwa Lu An tidak bergerak, sesosok tubuh dengan cepat muncul di pintu, dan itu tidak lain adalah Yue Rong. Yue Rong hanya mengenakan jubah tipis yang menutupi tubuhnya, dan dia tersenyum pada Lu An dan berkata, Masuk. Melihat ini, alis Lu An sedikit mengendur, tapi dia tidak masuk, malah berkata, Senior, kamu harus ikut denganku ke rumah kayu lain untuk berobat. Mendengar kata-kata Lu An, Yue Rong sedikit terkejut, tapi dia tidak bodoh, dan tahu apa yang dipikirkan Lu An, tapi dia tidak keberatan, dan berkata sambil tersenyum, Oke. Mengatakan itu, Yue Rong berjalan menuju Lu An, tetapi saat Yue Rong semakin dekat dengan Lu An, Lu An merasakan tekanan tak terlihat menjadi semakin jelas. Tekanan ini bukan datang dari kekuatan, melainkan dari provokasi keinginan. Dia merasa pendekatan Yue Rong seperti tungku yang menyala-nyala, menggoda hasrat paling primitif di tubuhnya dari segala sudut. Perasaan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan juga membuat alis Lu An semakin berkerut. Mengambil napas ringan, mata Lu An menjadi sangat dalam, bahkan tanpa sedikitpun nafsu. Tubuhnya dapat terprovokasi, namun kesadaran spiritualnya pasti tidak akan terprovokasi. Ayo pergi. Yue Rong datang ke depan Lu An, melihat wajah Lu An yang memerah, dan berkata dengan nada menggoda, kamu bisa memilih rumah yang mana. Lu An berbalik dan berjalan menuju rumah kayu terdekat. Setelah membuka pintu, dia melihat sebuah tempat tidur besar di dalamnya. Yue Rong dengan santai berjalan ke depan dan berbaring di tempat tidur. Karena dia berada di tempat tidur, sebagian besar pakaiannya tergelincir ke bawah, hampir sampai ke pangkal pahannya, memperlihatkan sepasang kaki yang panjang dan ramping. Lu An mengerutkan kening, dan setelah berjalan di depan Yue Rong, dia menutup matanya seperti biasa dan bersiap untuk memulai perawatan. Kau tahu? Aku jelas tidak keberatan kamu membuka matamu. Yue Rong berbaring di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah dermawanku, dan aku tidak akan keberatan dengan apapun yang ingin kamu lakukan. Lu An bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Yue Rong, dan dia mulai memperlakukan Yue Rong sedikit demi sedikit sesuai dengan prosedur aslinya. Menurut perkiraan Lu An, setelah perawatan kedua, kekuatan Yue Rong akan kembali ke sekitar 70% dari kekuatan aslinya. Meski 70% masih sangat kecil, nyatanya sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia telah kembali ke alam aslinya. Jika Yue Rong adalah guru surgawi tingkat 8, dia akan kembali menjadi guru surgawi tingkat 8. Jika Yue Rong adalah guru surgawi tingkat 9, dia akan kembali menjadi guru surgawi tingkat 9. Perbedaan kekuatan sebesar 30% hanyalah perbedaan dalam bidang yang sama. Waktu perlahan berlalu, dan tangan Lu An bergerak perlahan ke tubuh Yue Rong. Meskipun tidak terjadi apa-apa antara Lu An dan Yue Rong, dan Lu An tidak pernah membuka matanya, harus dikatakan bahwa Lu An mengetahui struktur tubuh Yue Rong seperti punggung tangannya, dan bahkan Yin Lin mungkin tidak sebanding dengannya. Akhirnya, setelah hampir 8 jam, pengobatan berakhir, dan Lu An menghela napas panjang. Dia mengangkat tangannya dan menutupi Yue Rong dengan pakaian sebelum membuka matanya. Selesai, Lu An berkata pada Yue Rong, Senior, bagaimana perasaanmu? Yue Rong turun dari tempat tidur dan berdiri. Dia memejamkan mata dan merasakan kekuatan di tubuhnya. Setelah 3 napas, dia membuka matanya dan melihat tangannya. Yue Rong tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan seketika, ombak di luar Pulau Pesona Surga Winai. Bahkan empat lapisan penghalang bergetar hebat, dan cahaya kuning terus bergetar. Meskipun Lu An, yang paling dekat dengannya, tidak merasakan dampak dari kekuatan tersebut, dia masih merasakan jantung berdebar kencang yang membuatnya sulit bernapas. Namun, hal itu tidak terlalu berpengaruh padanya. Di depan pintu, Yin Lin muncul dan masuk. Yin Lin masih dewasa dan anggun, sangat berbeda dari apa yang dilihat Lu An di pagi hari. Bagaimana itu? Yin Lin bahkan tidak melihat ke arah Lu An saat dia bertanya pada adiknya. Tidak buruk. Yue Rong melepaskan tangannya dan berkata dengan kepuasan, aku telah memulihkan 70% kekuatanku, dan aku dapat membantumu. Mendengar perkataan Yue Rong, Yin Lin tersenyum bahagia. Pada saat ini, Lu An berkata, hanya ada satu pengobatan yang tersisa. Setelah pengobatan berakhir, racun api di tubuh senior Yue Rong akan hilang sepenuhnya, dan kekuatannya akan kembali ke tingkat semula. Pada saat itu, pengobatan saya akan selesai, dan kesepakatan kita akan selesai. Setelah itu, Lu An menangkupkan tangannya dan berkata, aku permisi dulu. Dengan itu, Lu An berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Lu An. Tunggu. Tubuh Lu An bergetar, dan dia berbalik dan menatap Yin Lin. Senior, apakah kamu punya saran lain? Lu An bertanya. Mata Yin Lin menjadi dingin, dan dia berkata, karena pengobatannya akan segera berakhir, saya tidak akan bertele-tele. Katakan padaku, aku ingin tahu apa nyala apimu. Seribu tiga ratus. Di pulau pesona surgawi, di tengah rumah kayu. Lu An memandang Yin Lin di depannya, dan alisnya akhirnya berkerut. Itu urusanku. Suara Lu An sangat dalam dan dingin saat dia melihat ke arah Yin Lin. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Senior. Tidak ada hubungannya denganmu. Yin Lin mendongak, dan matanya dingin saat dia berkata, sejak kamu memasuki suku Temi, ada hubungan antara kamu dan aku. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apanya bagi orang luar? Setelah luka adikku sembuh, cepat atau lambat dia akan kembali ke dunia. Ketika saatnya tiba, semua orang akan tahu bahwa kamu menyelamatkan adikku. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganmu? Alis Lu An berkerut semakin erat saat dia berkata, itu masalahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi, Yin Lin bertanya dengan acu tak acu, tidak masalah jika orang lain tahu bahwa apimu dapat menahan racun api klancu. Hati Lu An tenggelam, dan matanya menjadi lebih dalam. Dia masih ingat apa yang Fuyu katakan padanya. Pada saat itu, setelah Fuyu dengan hati-hati merasakan api suci surga ke sembilannya, dia berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan klan Hachiko menemukan apinya. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sampai batas tertentu, apinya perlu disembunyikan lebih dari deep ice. Dia tidak bisa mengungkapkannya kepada klan Hachiko. Senior, apakah kamu mengancamku? Lu An bertanya. Kamu bisa memahaminya seperti itu? Yin Lin berkata terus terang, bahkan jika saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan memberitahu orang lain, tidak dapat dihindari bahwa mentalitas saya akan berubah suatu hari setelah perawatan, atau bahwa saya akan mengatakan sesuatu yang tidak bijaksana setelah minum. Jika itu terjadi, keselamatan Anda akan terancam. Lu An mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Yin Lin, yang jelas-jelas mengancamnya. Dia menarik nafas ringan dan berkata, kalau begitu, senior bisa memberitahu orang lain sesuai keinginanmu. Tidak masalah jika aku tidak bisa menghentikanmu. Setelah mengatakan itu, Lu An bahkan tidak mengucapkan, selamat tinggal, dan berbalik untuk pergi. Matanya yang dingin tidak memberikan wajah apapun pada Yin Lin. Lu An tiba-tiba berbalik dan pergi, mengejutkan Yin Lin. Dia tidak menyangka pemuda ini akan begitu berani hingga tidak diancam olehnya. Ketika Yue Rong melihat ini, dia tersenyum dan berkata, lihat, kakak. Sudah kubilang padamu bahwa dia berbeda dari anak muda biasa. Tidak akan mudah untuk mengancamnya. Huff. Yin Lin mendengus dingin dan berkata, anak sapi yang baru lahir tidak mengetahui betapa besarnya langit dan bumi. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak tahu bahwa kami ingin membantunya. Cara kakak perempuan membantu orang lain, akan aneh jika orang lain tidak takut. Senyuman Yue Rong menjadi lebih cerah, dan dia berkata, serahkan hal semacam ini padaku di masa depan. Dua ribu tahun telah berlalu, dan kepribadian kakak tidak hanya tidak berubah, tetapi menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Yin Lin menoleh untuk melihat Yue Rong dan mengangkat alisnya. Apa? Sekarang giliranmu yang memberiku pelajaran. Saya tidak akan berani. Yue Rong tersenyum sambil memegang lengan adiknya dan berkata, aku hanya mencoba menenangkanmu. Yin Lin tentu saja tidak bisa marah pada adik perempuannya. Dia berkata dengan wajah sedikit serius, aku melihat perasaanmu terhadap anak ini sedikit berbeda. Kamu harus memperhatikan dirimu sendiri dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yue Rong terkejut saat mendengar ini, tapi dia segera tersenyum lagi. Jangan khawatir, kakak. Yue Rong berkata, saya telah koma selama dua ribu tahun. Hal-hal yang tidak dapat saya lihat dan tidak dapat saya lepaskan tidak penting lagi. Kini aku bisa melihat dengan lebih jelas. Aku hanya sedikit tertarik pada luan ini. Saya merasa dia berbeda dari yang lain. Baik itu kepribadiannya atau kultifasinya, saya ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Itu bagus. Yin Lin menganggup dan berkata, meskipun kamu ingin membantu anak ini, jangan terlalu dekat. Saya sudah bercerita tentang hubungannya dengan klan Hachiko. Tidak apa-apa jika dia tidak tumbuh dewasa, tetapi begitu dia dewasa, akan ada pertempuran hebat. Jika saatnya tiba, jangan seret kami orang temi ke dalamnya. Dipahami, kata Yue Rong. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah Luan meninggalkan pulau pesona surgawi, dia tidak langsung kembali ke jurang neraka. Sebaliknya, dia kembali ke pulau abadi untuk menemani kedua wanita itu untuk sementara waktu. Dia menunggu sampai malam tiba sebelum kembali ke jurang neraka. Di halaman kumu, kemunculan Luan menyebabkan Wang Wen, yang bersembunyi di ruang bawah tanah, segera keluar. Keduanya memasuki rumah satu demi satu. Luan tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia bertanya pada Wang Wen, ada berita hari ini. Iya. Wang Wen dengan cepat menganggup dan berkata, berita tentang hilangnya kepala kedua keluarga Wang, Wang Meng, telah menyebar ke seluruh kota utara. Bahkan kota barat laut dan kota timur laut mengetahuinya. Semua orang sangat jelas tentang kekuatan Wang Meng. Sekarang, tidak hanya kota utara yang berada dalam kekacauan total, bahkan kota barat laut dan kota timur laut pun berada dalam kekacauan. Mereka semua takut bahaya seperti ini akan menimpa mereka, jadi mereka bersiap terlebih dahulu. Mendengar ini, Luan sedikit menganggup. Semua yang terjadi adalah wajar. Dia berkata, apa gerakan keluarga Wang? Seperti keluarga Su, mereka telah menginvestasikan banyak uang sebagai imbalan atas informasi tentang si pembunuh. Wang Wen segera berkata, tetapi orang-orang keluarga Wang belum muncul. Mereka semua ada di mansion. Hal yang sama berlaku untuk tiga keluarga lainnya. Kini, semua orang dalam bahaya. Keempat keluarga tidak berani keluar. Luan sedikit mengernyitkan alisnya. Baginya, ini cukup mengejutkan. Dia mengira jurang ngeraka penuh dengan orang-orang yang putus asa. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Mereka akan mengirim orang untuk memburunya sampai dia mati. Mengapa mereka ingin bersembunyi seperti kura-kura? Dengan cara ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Kematian Gao Wei dan Wang Meng telah menyadarkan keempat keluarga tersebut. Sekalipun mereka mempunyai informasi tentang dia, mereka tidak akan bertindak gegabuh, apalagi mencarinya. Luan mengerutkan kening. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bertarung melawan beberapa master surgawi level tujuh. Dengan kata lain, segalanya menemui jalan buntu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Luan tidak berbicara, Wang Wen segera bertanya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Mendengar ini, Luan menatap Wang Wen. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Karena mereka waspada, kita tidak perlu khawatir. Besok, saya akan berjalan di jalanan. Mengatakan ini, Luan berdiri dan berkata, kamu seharusnya tidak diperlukan untuk hal berikutnya. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini, aku dapat mengirimmu pergi. Tidak, mendengar ini, wajah Wang Wen berubah. Dia segera berkata, saya tidak akan pergi sampai saya melihat tubuh Susokuan dengan mata kepala sendiri. Melihat mata Wang Wen yang penuh tekat, Luan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk sedikit dan kembali ke rumah untuk melanjutkan budidaya. Malam itu sunyi. Keesokan paginya, Luan meninggalkan halaman bobrok. Pada siang hari, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Wang Wen. Meskipun Wang Wen ingin mengikutinya, dia tetaplah pria yang sudah menikah. Akan merepotkan bagi seorang wanita untuk mengikutinya, jadi dia menolaknya. Berjalan di jalanan, kota utara masih ramai. Bagaimanapun, ada rumah tuan kota di kota utara. Tidak ada yang berani mengambil tindakan di sini. Toko-toko dan pedagang terus-menerus berteriak. Luan dengan cepat sampai di jalan paling ramai dan perlahan berjalan melewati kerumunan. Meskipun fitur wajah Luan bagus dan dia dianggap tampan, dia tidak terlalu mencolok di tengah orang banyak. Belum lagi, dia tidak berada pada level wanita di keluarganya. Terutama karena pakaiannya sangat biasa, tidak ada yang memperhatikan dia berjalan di jalanan. Bahkan jika orang-orang klanzu dan Wang menyelidikinya, mereka tidak akan curiga pada pemuda seperti dia. Di jalanan paling ramai, barang-barang yang dijual di toko memang lebih bagus. Seni surga peringkat 6, pil peringkat 6, senjata peringkat 6, dan peralatan pertahanan. Bahkan ada beberapa item peringkat 7. Dengan sangat cepat, Luan menemukan apa yang dia cari. Toko keluarga Zhu, Wang, Liang dan Han terletak di tengah jalan. Kempat toko itu adalah yang terbesar, masing-masing 10 kali lebih besar dari toko biasa. Barang-barang di dalamnya sangat mempesona, membuat orang iri. Ada banyak sekali orang di depan pintu. Bisnis sedang booming. Bahkan setelah kejadian sebelumnya, sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Luan mengamati sekeliling, tapi masih berjalan ke toko klan Liang. Setelah memasuki toko, bidang penglihatannya melebar. Ada banyak anggota staff yang menerima pelanggan. Luan tidak perlu menunggu terlalu lama. Dengan sangat cepat, seorang wanita muda dan cantik datang ke depan Luan. Luan memandang wanita ini. Dia jelas lebih muda dari staff, dan tampak lebih tidak dewasa. Jelas dia tidak punya banyak pengalaman. Mungkin staff di sini akan melihat pelanggan. Untuk orang seperti dia yang kelihatannya tidak mampu membeli apapun, mungkin mereka akan membiarkan pendatang baru menerimanya. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Wanita itu bertanya dengan sopan. Pil, kata Luan. Tingkatan apa? Wanita itu bertanya lagi. Bagaimanapun, nilai yang berbeda akan ditempatkan pada posisi yang berbeda. Peringkat delapan. Luan tersenyum. Di bawah tatapan kaget wanita itu, dia bertanya, apakah kamu memilikinya di sini? Tersenyum. 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 Terima kasih.